3. Darah Pendekar Jilid 2. Adapun Liong Bokong yang tertendang dadanya juga merasakan sakit yang tidak kepalang, darah segar menyembur dari mulutnya, lekas ia mengatur napas untuk menahan luka, dalam pada itu tiba-tiba terdengar Hiat Ticu yang berada di sampingnya bersorak gembira dan berkata, Kiong Hi, Kiong Hi, buronan kita telah terbunuh oleh kau orang tua. Walaupun dipuji, namun Liong Bokong tidak bergirang, sebaliknya ia menjadi gusar. Hektometer, kalian manusia tak berguna ini, sesudah nusuh mampus baru berani maju damperatnya. Di damperat kira begitu, para Hiat Ticu itu terdiam, tidak lama kemudian, seorang di antara mereka berkata dengan nada dingin, baiklah, memang kami tak berguna. Dan kami pun tidak ingin merebut jasamu, biarlah kau boleh potong kepala Chiu Jing untuk dilaporkan pada si Hong Chiu sesudah itu mereka lantas hendak berlalu. Dengan luka parah yang Liong Bokong derita, kalau tiada orang memberi pertolongan pasti tidak akan terkubur juga di pedusunan sunyi ini. Kini mendengar lagu perkataan Hiat Ticu tadi yang tidak akan urus dirinya, keruan Liong Bokong menjadi khawatir. Terbunuhnya penjahat besar ini semua punya bagian jasa, buat apa kita harus bertengkar dengan muka manusia berkata. Hiat Ticu yang berkata tadi menjengek, lalu mereka bangunkan Liong Bokong serta Lui Heim. Sejak itu, di antara Liong Bokong dan kaum Hiat Ticu telah tertanar benih perpecahan. Dan di mana pemuda yang menggunakan pedang tadi tanya Lui Heim tiba-tiba sesudah sadar dari pingsannya. Di antara kawan kita sudah ada tiga atau empat orang yang mengejar, kiranya ia takkan bisa lolos sahut seorang jagoan di sampingnya. Hektometer, belum tentu bisa menyanda orang kata Lui Heim dengan sanksi. Dia buron bersama Ong Ling menyambung pula seorang jagoan lain. Nol, kalau begitu masih ada harapan, ujar Lui Heim. Baiklah, lekas kalian utus dua orang memberi Tung Hiat Ticu yang di belakang, supaya mencegat ke jurusan lain. Kiranya si Hong Chuan Cheng menguber Chiu Jing kali ini memang mempunyai dua tujuan. Pertama karena Chiu Jing adalah bekas jago pengawal Kaisar Hong Hai, satu-satunya jago pengawal penghianat yang masih hidup, hal mana menjadi pantangan Hong Hai yang tidak mungkin membiarkan bekas pengawalnya berhianat. Ia hertekat menangkap hidup-hidup untuk dicincang buat memberi peringatan pada yang lain. Si Hong Chuan Cheng dapat merabah maksud yang dikandung ayah bagindanya itu, oleh karena itu ia perintahkan bawahannya menguber secara giat, ia bermaksud menunjukkan kemampuannya kepada ayah baginda untuk merobohkan para Hong Chuan yang lain. Tujuannya yang kedua ialah bermaksud merampas Ye Uliong Kiam dan Tui Hong Kiamboah atau kitab rahasia ilmu pedang Tui Hong yang dimiliki Chiu Jing. Si Hong Chuan Cheng memang mempunyai ambisi besar merebut kedudukan putra mahkota, maka ia tidak sayang mengerahkan seluruh anak buahnya. Di samping bersekongkol dengan pejabat-pejabat penting dalam istana dan coba merebut kesayangan ayah bagindanya, di pihak lain bila perlu ia pun tidak sayang menggunakan kekerasan untuk perebutan takhta dengan mengalirkan darah, oleh karena itu, ia paling banyak mengumpulkan jago-jago silat dan ia sendiri pun mahir ilmu silat, yang masih dirasakan kurang hanya sebatang pokiam atau pedang pusaka saja. Ye Uliong pokiam bekas milik Chow Chiaulem cukup terkenal dan diketahui benar oleh jago pengawal atau pelatih pasukan Kim Wi Kun yang sedikit berumur, sudah lama si Hong Choo sendiri mengenal nama pokiam yang ia kagumi itu, maka senantiasa berhasrat sekali untuk memilikinya. Lui Hei Im adalah seorang di antara si Pak atau empat perkasa darat istana pangeran dan cukup disayang In Cheng, maka ia pun paham isi hati yang dikandung pangeran majikannya itu. Kini setelah menyaksikan Chiu Jing terbunuh, walaupun masih bisa merendam kepala Chiu Jing dengan arak obat untuk mempertahankan wajahnya yang asli dan bisa ditunjukkan kepada si Hong Choo untuk dilaporkan pula kepada Kaisar Hong Hai, namun bagaimanapun toh tidak sebaik kalau bisa menangkapnya hidup-hidup, dengan begitu dapat melampiaskan ganjalan hati Kong Has selama ini. Oleh sebab itu juga tujuan pertama si Hong Choo boleh dikata terlaksana setengah, sedang pokok tujuan kedua tetap masih belum terkabul. Sebab itu pula Lui Hei Im bersikap kurang senang. Sebaliknya Lui Hei Im yang senjatanya patah, metu kiri buta dan tubuhnya terluka parah, setelah berhasil membunuh Chiu Jing, ia mengira telah mendapat jasa yang maha besar, tak terduga Lui Hei Im dan kawanan Hiap Tichu lainnya masih kurang puas dan tak memuji padanya, tentu saja dalam hati ia pun merasa mendongkol dan penasaran. Kembali pada diri Teng Hiaulan. Sewaktu pertempuran sengit tadi ia tidak sempat menggunakan senjata rahasia Hui Bong, setelah diinsafkan Chiu Jing, Barnia hamburkan senjata rahasia untuk menyerang musuh. Sementara itu tiga-empat anggota Hiap Tichu yang kehilangan senjata Hiap Tichu masih tak tahu kelihayan orang, mereka masih terus mengejar. Su Heng, kau lindungi Suso jalan dahulu, biar aku membereskan beberapa keroco yang tidak kenal mati hidup ini seru Teng Hiaulan pada Ong Ling. Baik, mari kita jalan dulu dengan girang Ong Ling berkata pada Hong Lian Hei menurut pesan sutenya itu. Tak taunya Hong Lian Hei berpikir lain, ia malah merandek dan tidak mau pergi. Kalau ada kesukaran harus sama-sama kita pikul ujarnya. Ong Su Heng, harap kau membopong In Ji. Sesudah itu dengan golok terhunus ia hendak membantu Teng Hiaulan bertempur lagi. Keruan Ong Ling menjadi serba susah, terima membopong anak salah, tak menerima, rasanya pun keliru. Dalam pada itu terdengar bentakan Teng Hiaulan berulang-ulang, roboh, roboh. Terlihat ia mengayun kedua tangan, empat musuh dalam sekejap sudah roboh separoh, tinggal dua orang pun terluka oleh huibong hingga gerak tubuh mereka menjadi tak leluasa, sudah tentu Teng Hiaulan tidak ayal, Ye Uliong pokiam berputar secepat angin, beberapa kali serangan saja sudah membuat dua hiat ticu itu kalang kabut. Sementara itu dengan tombaknya, Ong Ling memburu maju hendak membantu. Sute, biar aku bantu kau teriaknya. Tetapi sebelum ia sampai di tempat, pedang Teng Hiaulan telah menyapu ke kiri dan menyabet ke kanan, dua jagoan musuh itu sudah lebih dulu dibereskannya. Kiam Hoat bagus mau tak men Ong Ling memuji. Tetapi dengan segera ia seperti teringat sesuatu. Ketika Teng Hiaulan menoleh ke belakang, ia lihat Hong Lian Hi sedang terseduh sedang dengan perlahan, berduka mengingat rumah tangganya yang berantakan dan anggota keluarganya yang mati. Sedang Pang In tampak tertidur nyenyak dalam pangkuan ibunya. Sumuai, kata Ong Ling, urusan sudah telanjur begini, baiknya jangan terlalu bersedih, paling perlu hendaklah menyelamatkan diri dahulu. Kasihan anak ini, dengan air mata masih berlinang Hong Lian Hi berkata sambil mengusap muka Pang In yang mungil memerah apel itu. Baru menginjak umur setahun sudah harus mengalami rumah tangga berantakan dan keluarga berpisah. Dia dan adiknya entah kapan baru bisa bersua kembali. Ciong Tai Hiap berkepandaian tinggi, ia berjanji pula hendak menerima Pang Lin sebagai murid, kukira mereka tak akan mengalami apa-apa, harap Suso jangan bersedih, ujar Hiao Lan. Meskipun Hong Lian Hi tergolong wanita gagah perkasa, tapi mendadak mengalami malapetaka semacam ini, tak urung hatinya jadi gundah dan tak bisa berpikir dengan baik. Lagi. Dan bagaimana, kini kita harus menuju kemana tanyanya dengan hampa. Kuncu, laki-laki, hendak balas dendam, biar sepuluh tahun masih belum lambat, kata Ong Ling. Biar kau ikut aku ke kota raja saja. Aku tinggal di Piau Hang sana, kenalan cukup banyak, lagi pula Iat Ticu di ibu kota pun tidak kenal kita, kau dan Tik Li boleh tinggal bersamaku di sana, nanti ku carikan guru terpandai untuk mengajar ilmu silat padanya, kira-kira jalan ini adalah paling baik. Namun Teng Hiao Lan tidak sepaham dengan Su Hengnya, ia berpikir sejenak, setelah itu baru berkata, Suso, lebih baik kita pergi ke Tai Heng San saja. Apa? Tai Heng San tanya Hong Lian Hi tak mengerti. Ya, bukankah dikatakan Ciu Tai Hiap tadi bahwa orang, orang gagah dari lima provinsi utara, tiap lima tahun sekali. Pasti mengadakan pertemuan di sana. Nah Hiao Lan menerangkan. Hari Tiong Ciu tahun ini justru adalah hari pertemuan mereka, tempatnya ialah di Tai Heng San. Ada sangkut praut apa pertemuan orang-orang gagah lima provinsi utara dengan kita tanya Ong Ling. Usiaku masih muda dan pengalamanku cetek, tetapi melihat kaum Hiat Ticu bergerak secara besar-besaran, dapat diduga di belakang mereka tentu ada sisa-sisa komplotannya, dari sini perjalanan ke kota reja terlalu jauh, di tengah jalan akan banyak mengalami bahaya, ujar Teng Hiao Lan, sebaliknya dari sini ke Tai Heng San hanya beberapa hari saja, dalam beberapa hari ini para ksatria lima provinsi beruntung pun datang, seandainya Hiat Ticu berani mengejar kita, sedikitnya mereka harus pikir-pikir juga. Huh, kau seperti kenal orang-orang gagah itu saja E.J. Kong Ling. Berdasar apa kau mengharap mereka akan menjadi pelindung kita? Teng Hiao Lan tidak menggubris ejekan orang, ia melanjutkan omongannya, walaupun aku tidak banyak mengenal orang, tapi manusia yang berbudit tentu banyak juga, biarpun bukan sanak famili, kalau melihat ada ketidakadilan, tentu mereka akan angkat senjata membantu. Karena kedua orang saling mempertahankan pendirian, Hong Lian Hi menunduk sambil berpikir, ia sendiri tidak bisa mengambil sesuatu keputusan. Sute, kau punya kiam hoat siapa yang mengajarkan tiba-tiba Ong Ling bertanya. Sudah tentu suhu sahut Hiao Lan. Tetapi segera ia merasa kurang tepat jawabannya itu. Coba pinjam pokiamu itu kata Ong Ling pula. Melihat Ong Ling mendesak, tiba-tiba Hiao Lan teringat pesan Chiu Jing, kecurigaannya lantas timbul, segera ia menjawab, ini adalah pemberian Chiu Tai Hiap, ia berpesan sekali-kali tak boleh berpisah dengan pedang ini, walaupun Su Heng yang minta, terpaksa aku tak berani mengingkari pesan Chiu Tai Hiap. Ong Ling menjengek, lalu bertanya lagi, kau berasal dari mana? Aku telah piatu sejak kecil dan menggelandang di Kang Ou, aku sendiri tak tahu berasal dari mana, sahut Hiao Lan. Bukankah kau lama tinggal di Kuang Wadesak Ong Ling? Ya, jawab Hiao Lan. Untuk apakah Su Heng bertanya semua ini? Ong Ling tidak menjawab, sebaliknya ia berpaling dan berkata pada Hong Lian Hi, sekian lama aku berada di pintu perguruan Su Hu, tapi belum pernah ku tahu Su Hu bisa menggunakan pedang, Teng Su Te baru datang setahun, tiba-tiba Su Hu mengajarkan padanya Kiam Hoat yang luar biasa, nyata masing-masing mempunyai jodoh sendiri. Sumoai, kita dibesarkan di tempat yang sama, asal-usul kita cukup jelas. Tetapi Su Te ini datang jauh-jauh dari Kuang Wa, dan Su Hu begitu sayang padanya, maka asal-usulnya pasti tidak biasa. Hanya sayang, ia masuk perguruan baru setahun dan Hiap Ticu sudah lantas mengunjungi kita, bukannya aku tahayul, tapi mungkin perbintangannya berpengaruh jelek terhadap jiwa Su Hu. Dengan perkataan Ong Ling itu, terang ia mendakwa asal-usul Teng Hiao Lan tidak jelas, bahkan mengandung tuduhan Teng Hiao Lan yang mendatangkan Hiap Ticu membinasakan keluarga Su Hu. Sesungguhnya Teng Hiao Lan sudah naik darah dan hampir mengunjuk kemurkaan. Tetapi segera ia ingat bahwa pada saat demikian ini tidak seharusnya bertengkar di antara saudara seperguruan sendiri. Padahal asal-usul dirinya memang penuh rahasia yang sukar untuk diterangkan, Su Hengnya tidak tahu, pantas dia menaruh curiga. Karena pikiran ini, api amarah Hiao Lan jadi agak kreda, ia hanya memandang Hong Lian Hi. Dengan penuh perhatian Hiao Lan menunggu sikap Hong Lian Hi, ia telah ambil keputusan, apabila susu atau wipar perguraannya menaruh curiga, terpaksa ia hendak tinggal pergi. Pada waktu Pang Kong Tiao bercerita dengan Ciong Bantong tentang kisah Teng Hiao Lan, Ong Ling masih belum datang, tetapi Hong Lian Hi berada di situ, oleh karenanya ia tahu walaupun asal-usul Sutenya ini tidak terang, namun titipan Ciu Tai Hiap yang berpesan agar Bapak Mertuanya mengajarkan ilmu padanya. Maka terhadap perkataan Ong Ling yang bermaksud memecah belah, ia sangat tidak senang, sebenarnya ia belum berani mengambil sesuatu keputusan, tiba-tiba ia menunggak dan berkata, pikiran Teng Sute memang beralasan, marilah kita menuju ke Tai Hingsan dulu. Ong Ling tercengang oleh ketetapan Hong Lian Hi itu. Sementara itu dengan menuding Pang Ing, Hong Lian Hi melanjutkan pula, kami ibu dan anak selamat berkat pertolongan kalian, kita bertiga hendaklah bersatu padong menghadapi musuh, bagaimanapun jadinya, pada jelmaan hidup yang akan datang, aku pasti akan membalas budi luhur kalian. Mendengar ucapan Hong Lian Hi ini, Ong Ling insaf dirinya dicurigai hendak memecah belah, oleh karenanya ia tak berani banyak omong lagi. Hematku, lebih selamat kalau kita menuju ke kota raja, katanya kemudian. Kalau Sumo Ai dan Sute sudah menetapkan ketai Hingsan lebih dulu, aku yang jadi Su Heng, sekalipun harus mengorbankan jiwa akan mengiringi Sumo Ai ke sana. Tai Hingsan, sebuah gunung yang terletak di barat Laut Holam, jaraknya kira-kira lima hari perjalanan dari Lu Chiu. Menurut perhitungan Hong Lian Hi, hari Tiong Chiu masih ada tiga hari lagi, begitu tiba di Tai Hingsan, para pahlawan. Yang berkumpul di sana baru dua hari, jadi mereka masih belum bubar. Sepanjang jalan Ong Ling mengunjuk sikap kurang tenteram, Hong Lian Hi mengira tentu akibat perselisehannya dengan Teng Hiaulan, maka ia tidak menaruh sesuatu curiga. Setelah berjalan dua hari, mereka sampai di kota Lok Yang, Ong Ling sudah banyak berpengalaman di Kang Ou, dengan sedikit memperhatikan saja sudah nampak adanya tokoh-tokoh kaum Lok Ling, kawanan yang hidup di hutan atau gunung, sebutan lain bagi kaum begal atau bandit, berkeliaran di dalam kota, maka diam-diam ia pun waspada. Teng Hiaulan pun berlaku hati-hati, pada waktu mereka hendak mencari pondokan, tiba-tiba nampak Ong Ling memanggut pada sekelompok laki-laki tegap. Waktu ditanya, Ong Ling mengatakan bahwa itu hanya rekan sekerja yang tidak begitu rapat hubungannya, maka cukup sedikit memberi salam saja. Meski ada keterangan begitu, malam itu Teng Hiaulan tidak berani tidur nyenyak, pedang disiapkan di dekatnya dan senjata rahasia Hui Beng tergenggam di tanganlah berjaga sepanjang malam, ternyata tidak terjadi sesuatu. Hari ketiga mereka sampai di Bengcin, sebuah kota muara penting dan ramai dengan talu lintas darat dan sungai. Ketika memasuki kota, tiba-tiba tertampak serombongan laki-laki kekar tegap sebangsa Soatang, santung, naik beberapa kereta besar sedang menuju keluar kota dengan cepat. Pemimpin rombongan menunggang seekor kuda tinggi bagus berbulu kuning, seorang lelaki yang bermuka hitam kemerah-merahan. Ketika melihat Teng Hiaulan bertiga, agaknya laki-laki itu heran, pada waktu berpapasan, mendadak laki-laki tadi bertanya, kalian hendak menuju ke mana? Menyambangi famili di Bengcin sini jawab Ong Ling. Bukan ketai heng santanya pula lelaki tadi. Bukan, bukan berulang Ong Ling menyangkal. Selagi lelaki itu hendak bertanya lagi, dengan tergesa-gesa Ong Ling lewat dan masuk ke kota, di antara orang-orang yang ada di atas kereta tadi pun sedang mendesak kawannya, toh aku, mari lekas berlalu. Dengan mengempit kencang kudanya, lelaki itu lantas kabur menyusul kawan-kawannya, tetapi kadang-kadang masih menoleh memandang Ong Ling dan kawan-kawan. Siapa dia? Su Heng tanya Hiaulan sesudah mereka masuk ke dalam kota. Beng Kian Hiong, yang terkenal sebagai orang gagah di Loh Seholam Barat, Ong Ling menerangkan. Teng Hiaulan pernah mendengar Chiu Jing mengisahkan pahlawan dan orang-orang gagah zaman ini, maka ia tahu Beng Kian Hiong adalah tokoh kenamaan yang pandai menggunakan hui huwetan, semacam pelor berapi, dan pemimpin dunia persilatan di Holam Barat, maka ia jadi haran. Malam ini para pahlawan dari lima provinsi utara berkumpul di Tai Hingsan, Beng Kian Hiong tidak ikut hadir, sebaliknya ia datang dari jurusan sana, bahkan tampaknya tergesa-gesa begitu pikirnya dengan tidak mengerti. Maka ia bertanya lagi pada Ong Ling, Beng Kian Hiong terhitung tokoh Buen, kenapa Su Heng tak berterus terang padanya. Ditanya begitu, hati Ong Ling jadi tidak tenteram, wajahnya mendadak berubah, segera ia berkata dengan menertawai sutenya itu, Sute, bukan aku mengolok kau, pengalamanmu di Kang Ou memang masih cetek, kata pepatah, tahu orangnya, tahu mukanya, tak tahu hatinya. Apalagi Beng, Kian Hiong tiada sesuatu hubungan dengan kita, bagaimana kita boleh sebarang bicara terus terang pada orang lain pada waktu mengucapkan itu, ia memandang sekejap pada Hong Lian Hiong. Memang tak salah perkataan Su Heng, tiada jeleknya berhati-hati sedikit, ujar Lian Hiong. Namun tidak demikian dengan Teng Hiaulan, ia malah bertambah curiga. Malam ini di Beng Chin, ia tetap tak berani tidur nyenyak, sampai esok paginya masih tidak terjadi sesuatu pula. Pada hari keempat mereka sampai di Siubu, sebuah kota kabupaten kecil. Sebenarnya perjalanan selewatnya Beng Chin sudah boleh dikata memasuki tanah pegunungan, tapi sepanjang jalan ternyata ramai orang hilir mudik. Waktu Ong Ling mengamati, berulang-ulang tertampak tokoh-tokoh kalangan Kang Ou yang berpapasan dengan mereka dalam kelompok bertiga atau berlima. Diam-diam Ong Ling bergirang. Sementara itu Teng Hiaulan pun sudah dapat mencium gelagat yang agak ganjil, hanya Hong Lian Hiong saja yang jarang keluar rumah dan kurang pengalaman, ia masih terselimut belum sadar. Malam itu mereka bermalam pada suatu rumah pondok di kota Tie Yubu, bareng saja mereka meletakkan buntalan bekal, tiba-tiba dikejutkan suara rintihan yang datang dari kamar sebelah. Teng Hiaulan coba melongok, ia lihat pada pembaringan kamar sebelah rebah seorang sakit, di dalam kamar masih duduk dua orang lelaki dan seorang gadis. Gadis itu bermata jeli dan alis lentik, tanda kekanak-kanakan masih belum lenyap, umurnya paling banyak antara 5-16 saja. Ketika nampak Hiaulan melongok, dengan bengi sanak darah itu pelototkan matanya. Hai, apa yang kau lihat tegurnya sambil mencibir? Tidak demikian dengan kedua lelaki itu, waktu mendengar suara teguran, mereka berbangkit dan lantas Kiong Chiu, bersoja, sambil berkata, Hekoan, cuontamu, silakan duduk kemari. Ongling coba menahan, namun sudah tak keburu lagi, Hiaulan telah mengeluyur pergi ke kamar sebelah. Yang rebah di pembaringan kamar sebelah memang betul orang sakit, malah selimutnya masih ada noda darah. Ketika Hiaulan masuk kamar, orang yang rebah sekonyong-konyong bangun, ternyata seorang kakek kurus kering berwajah kuning hangus, tetapi begitu kedua matanya terbentang, sinar matanya yang tajam mengkilap membuat orang merasa kedar. Si kakek memandang Hiaulan sejenak, lalu menggeleng. Di depan, orang berilmu tak usah berdusta, katakan apa kau men pergi ke Tai Hingsan tiba-tiba ia bertanya pada Hiaulan. Karena belum jelas latar belakang orang ini, Hiaulan tak berani mengatakan terus terang, malah sebaliknya ia bertanya, apaloh ciam po datang dari Tai Hingsan. Orang tua kurus kering itu bersuara heran, hanya nyusul mendadak ia mengulur tangan dari dalam selimut dan merangsak ke pundak Teng Hiaulan. Dengan suara kaget, tak tertahan tubuh Hiaulan tertekan mendak ke bawah. Hi, lo ciam poal, apa artinya ini? Tanya Hiaulan dengan mata membelalak. Si kakek tertawa bergelak, kemudian menarik kembali tangannya. Ah, lo, orang tua, sebutan pada diri sendiri, ingin turun dari pembaringan, maka minta tolong kau memapah aku, tak taunya kau ternyata begini lemah. Katanya kemudian. Sementara itu si gadis lekas maju memayang si kakek dan memberi kedipan mata padanya. Bocah ini bukan orang kangung, kata si kakek menggeleng kepala pula. Sudah tentu Hiaulan mendongkol, maka segera ia kiong ciu dan mohon diri. Aku berharap ia bukan orang yang hendak pergi ke Taihengsan. Dengan sedikit kepandayanya ini, jika naik ke gunung itu, seratus jiwanya pun tak akan selamat terdengar si kakek berkata perlahan di belakangnya. Suara perkataannya rendah, tetapi tiap katanya jelas tandas, seperti sengaja diucapkan agar didengar Teng Hiaulan. Dengan rasa mendongkol dan curiga Hiaulan kembali ke kamarnya, ia tak mengetahui si kakek itu kawan atau lawan. Ketika Ong Ling bertanya, khawatir ditertawai, Hiaulan tak berani menceritakan bagaimana dirinya mendapat malu, ia hanya mengatakan mereka tamu perjalanan biasa saja, karena kesepian dalam pengembaraan, maka memanggilnya untuk mengobrol. Sudah tentu Ong Ling tak gampang percaya, ia mengunjuk senyum ajepkan, namun Teng Hiaulan tak menggubris. Malamnya Hiaulan kembali tak enak tidur lagi. Sampai tengah malam, sekonyong-konyong terdengar suara gedobrakan ramai di luar, pintu depan rumah spondokan didobrak orang dan terang-benderang oleh api obor. Ketika Hiaulan bangun dan mengintip, ia lihat dari luar menerjang masuk belasan laki-laki dan menggeledah setiap kamar dengan mendobrak pintu. Tetapi tamu kamar sebelah tanpa menunggu orang-orang itu datang, sudah mendahului membuka piyutu, si kakek kurus kering itu berdiri di ambang pintu dengan dipayang si gadis. T.C.O. Sintan N.Y.O. Tiong Eng ada di sini, jangan ganggu orang lain yang sedang tidur serunya sambil menyandar pintu. Dengan munculnya orang yang mereka cari, rombongan tadi berseru ramai. Mendadak suara aneh berdesiran, tiga bola baja secepat kilat menyambar ke jurusan si kakek. Hiat T.C.O. Desis Hiaulan kaget. Tiba-tiba ia merasa pundaknya tertindih, entah sejak kapan Ong Ling sudah bangun dan memegang pundaknya. Ada apa bentak Hiaulan dengan suara tertahan? S.S.S.T., jangan semelarang bergerak sahut Ong Ling dengan mendesis. Segera Teng Hiaulan menarik pundak dan mendoyong ke belakang, ia punahkan cekalan Ong Ling tadi, karena mendadak kehilangan imbangan badan, hampir saja Ong Ling terjerembap keluar kamar. Teng S.T., lekas ia berkata, mereka berkawan banyak, kita pun belum munjuk sesuatu tanda mencurigakan, jangan ikut campur hingga terlibat di dalamnya. Teng Hiaulan mengiakan, dalam hati ia berpikir, eh, kiranya Suheng masih bermaksud baik, biarlah kulihat perkembangan selanjutnya. Dalam pada itu, tiga buah Hiap Ticu sudah menyambar sampai di atas kepala si orang tua dan baru saja hendak menutup ke bawah. Mendadak mumbul dan terbang kembali. Si kakek menarik kedua tangannya dan segera menyambut gendawa dan pelornya dan tangan si gadis, dengan suara bentakan, gedewanya dipentang hingga hampir bulat, segera pelornya laksana bintang meluncur menyambar serabutan, kawanan penyateron itu dihantam hingga kalang kabut, dalam sekejap sudah roboh beberapa orang. Dari pihak lawan tiba-tiba melompat maju seseorang dengan sebat, ia memakai sarung tangan kulit menjangan dan berulang melompat naik turun, ia sambut semua pelor terus dibuang. Sintan, pelor sakti, sudah dicoba, kini coba kau punya picio, tangan besi teriaknya dengan lantang. Dengan sekali lompat ia sudah sampai di depan si orang tua, kedua tangannya bergerak, kontan dua lelaki di samping si kakek terhuyung mundur ke belakang. Dalam pada itu si kakek telah mengirim sebelah telapak tangannya secepat kilat, kedua tangan lawan yang sedang menyerang dengan tepat berpapasan tangan si kakek, tetapi yang tersebut belakangan ini tidak berhenti sampai di situ, tangan kiri cepat memukul pula. Plak, dengan keras mengenai paha kiri musuh, berbareng si kakek membentak, roboh. Orang itu sempuyungan mundur berapa tindak tetapi segera berpaling dan berseru, T. Cio pun sudah kurasakan, namun justru tidak roboh seperti keinginanmu. Hayo, maju berbareng tangkap tua bangka ini. Menyaksikan gebrakan sengit itu, Teng Hiao Lan terkejut dan melongo, ia pernah mendengar cerita Cio Jing bahwa T. Cio Sintan, telapak tangan besi pelohur sakti, N. I. O. Tiong Eng adalah orang gagah nomor satu di lima provinsi utara, kemahiran ilmu silatnya di atas Cio Jing. Tetapi entah mengapa kini ia pun menderita luka. Lagi pula hari ini adalah hari pertemuan para pahlawan di atas Tai Heng San, kenapa ia malah berada di sini? Sedang orang yang terkena pukulannya tadi tidak keroboh, ilmu silatnya juga sangat tinggi. Sementara itu kedua belah pihak sudah berada dalam perkelahian yang gaduh dan keroyokan, si lelaki yang menandingi N. I. O. Tiongeng mempunyai gerak tubuh dan langkah yang aneh dan gesit sekali. Sebaliknya N. I. O. Tiongeng telah terluka parah, gerak-gerak kaki tidak leluasa, tapi kedua kakinya menancap begitu kuat laksana gunung yang tak tergoyahkan, angin pukulannya menyambar dengan sangat liai, sejauh delapan kaki di sekitarnya, musuh tak berani coba mendekatinya. Si gadis tadi dengan menggunakan liu yap tu, golok berbentuk sempit seperti daun liu, tidak pernah meninggalkan si orang tua, sinar goloknya yang gemerdep dimainkan dengan cepat, ilmu golok yang dimainkan ternyata cukup lihai. Selamanya belum ada orang yang sanggup menerima satu kali pukulan N. I. O. Tiongeng, tetapi kini musuh tidak keroboh dipukulnya, mau tak mau ia terperanjat juga. Yang datang ini apa murid P. P. Sinmau bentaknya bertanya sesudah pertempuran lewat tak lama lagi. Tapi segera dijawab lawannya dengan tertawa aneh, kau beruntung bisa lolos di bawah telapak tangan suhuku, kini justru kau ketumbuk padaku, apa yang hendak kau katakan? T. C. O. Sintan, hari inilah hari ajalmu. Sesudah itu mendadak ia menubruk maju dan menyerang dengan cepat, N. I. O. Tiongeng tidak unjuk kelemahan, telapak tangannya menyambar berulang-ulang, tetapi gerak tubuh orang itu sangat cepat, begitu berkelit segera ia maju pula, ia tak membiarkan dirinya terkena pukulan lawan, agar lulia ia sengaja hendak membuat letih N. I. O. Tiongeng. Karena tak bisa bergerak dengan leluasa, maka N. I. O. Tiongeng berada di pihak lemah, meskipun kepandaian silatnya berada di atas lawan, namun ia tak mampu mengejar dan menggempur lawannya. Tiba-tiba ia mendapat akal, pura-pura ia gerakan tangan kiri, selagi lawan mengegos ke samping, mendadak N. I. O. Tiongeng melangkah maju setindak dan tangan kanan. Segera memukul dengan cepat, segera terdengar jeritan ngeri, seorang musuh yang mengeroyok si gadis dihantam hingga terpental jauh dengan kepala remuk. Seketika musuh yang mengeroyok jadi kalang kabut. Serang bagian bawah anak darah itu lelaki tadi berseru. Kemudian ia sendiri melompat dan menerkam, ia hendak mencengkeram si kakek. N. I. O. Tiongeng menyambut musuhnya dengan satu pukulan ke atas, tetapi lawan sudah menancapkan kaki ke samping kiri dengan perlahan untuk kemudian mendadak kakinya menyapu, si gadis memang kurang kuat latihan kakinya, terpaksa harus mundur untuk menghindari serampangan musuh, karena itu memberi kesempatan pada lawan yang lain, dengan beramai mereka maju memotong ke tengah antara si kakek dan si gadis. Si gadis dan dua orang suhengnya menghadapi musuh tangguh, beruntun mereka harus berhadapan dengan maut, sedang N. I. O. Tiongeng sendiri kena dipaku oleh murid P. P. Sinmo, iblis sakti bertangan delapan, ia tidak bisa berkutik. Dalam pertarungan sengit itu, mendadak N. I. O. Tiongeng kena dicakar sekali, punjak kanannya mengucurkan darah, kulit dagingnya terbeset, untung, lawan tadi sudah terkena pukulannya hingga tenaganya banyak berkurang, kalau tidak, cakaran tadi pasti berarti maut baginya. Si gadis berseru terkejut karena si orang tua terluka, ia sendiri hampir kena dibacok musuh sebab lengahnya itu. Jingji, lekas gunakan soan hang sawyap nggo hao utoan bunto N. I. O. Tiongeng meneriaki gadisnya. Mendadak si gadis sadar, ia menurut, tipu silatnya segera berubah, sinar golok berkilauan, ia selalu menyerang dari bawah ke atas untuk melindungi kuda-kudanya yang kurang kuat, beberapa lawan menjadi kebuakan menghadapi ilmu golok angin puyuh yang lihai ini. Tak lama kemudian kembali terdengar N. I. O. Tiongeng berteriak, punjak kirinya terluka pula oleh cengkeraman musuh, saking gugupnya keringat mengucur deras sebesar kedelai. Sebenarnya Teng Hiaulan merasa dongkol terhadap si kakek, sesudah tahu orang adalah N. I. O. Tiongeng, pandangannya berubah dan rasa hormatnya lantas timbulah siapkan senjata rahasia Huibong, dengan menggunakan tenaga dalam ia rusak ruji jendela, beruntun ia ayun kedua tangannya, Huibong di tangan kanan ia incar si lelaki dan Huibong di tangan lain dihamburkan pada musuh yang mengeroyok si gadis. Senjata rahasia Huibong, semacam duri tumbuhan kecil tapi keras dan hanya terdapat di Tian San, bobot sangat enteng. Secara mendadak dihamburkan waktu kedua belah pihak sedang bertempur sengit, kontan beberapa anggota Hiap Ticu yang mengeroyok si gadis segera menjerit, agaknya ada dua orang yang terkena Huibong dan roboh, sedang sisanya yang lain beramai lantas lari berpencar. Pengecut dari mana hanya berani membokong damprat mereka penasaran. Lelaki tadi berilmu silat tinggi, meski berada dalam pertarungan sengit, matanya selalu mengawasi enam arah, yaitu timur, barat, utara dan selatan, ditarmbah atas dan bawah. Sedang telinga selalu mendengarkan delapan penjuru. Meskipun suara sambaran Huibong begitu halus, tapi segera ia berasa, di antara seruan orang, tiba-tiba ia melompat pergi dan pasang kupting mendengarkan dengan cermat. Sesudah itu mendadak ia melompat lagi melayang ke tempat persembunyian Teng Hiaulan. Ong Ling tidak tahu bahwa Teng Hiaulan diam-diam melepaskan senjata rahasia, melihat lelaki itu menubruk ke tempatnya, ia sangat terkejut dan lekas mendekam menyembunyikan diri ke pojok kamar. Berlainan dengan Teng Hiaulan yang segera menyambut dengan segenggam Huibong. Namun lelaki itu tertawa terkekeh, ia kibaskan lengan bajunya dan Huibong yang dihamburkan itu serintak menyambar balik, lekas Hiaulan mendekam ke bawah, menyusul ia dengar suara nyaring gemerisik tiada hentinya. Ternyata Huibong menerobos di antara ruji jendela dan menancap di dinding. Dalam pada itu, terdengar suara keraak, ruji jendela patah, sebuah tangan besar lebar menyelonong masuk, malah membawa angin santar. Dalam sekejap itu Teng Hiaulan merasakan kulit kepalanya dingin dan kaku, segera ia akan kena dicengkeram orang. Syukur dengan gerakan lehai tahting atau ikan lelem meletik, ia sempat mengelundung pergi sejauh lebih setombak, dan pada saat itu juga terdengar di luar ada orang mencaci maki, tak tahu malu, tua menganiaya muda. Menyusul terdengar suara benturan keras seperti kayu besar yang saling tumbuk, tangan aneh tadi mendadak menyurut lenyap dan suara bentakan tadi pun berhenti seketika. Walau tubuh Teng Hiaulan kecil, tapi hatinya tabah, segera ia herdiri kembali dan mengintip keluar, ia lihat di luar sudah bertambah dua tamu aneh, yang seorang kurus jangkung, biji. Meta putih mendulik, seorang lagi gemuk Kate, tingginya kira-kira hanya lima kaki kedua orang ini bertangan kosong dan sedang mengawasi si lelaki tadi. Sementara itu di lantai bergelimpangan lima enam orang, entah roboh terpukul oleh dua tamu aneh ini atau kena dijungkalkan pukulan N.Y.O. Tiongeng. Kalian kuantang si hiap ternyata juga ikut berkecimpung dulam air keruh ini terdengar si lelaki tadi berseru aneh. Kalau begitu, hari ini ajalmu sudah sampai. Kami empat saudara tidak takut langit dan tak gentar bumi, si ihlis tua gurumu saja ingin kami temui, jangankan hanya bu beng si okat, orang kecil tak ternama, macam kau ini jawab si Kate dengan tertawa. Teng Taijing, lebih baik kau panggil suhu dan sui nol KMU yang maju, tangan kami tidak sudi membunuh manusia tak ternama. Baru kini Teng Hiaulan mengetahui si lelaki yang menempur N.V.O. Tiongeng tadi bernama Teng Taijing. Diam-diam ia membatin, orang macam apakah Teng Taijing ini? Ciu Pepek yang biasanya suka bercerita tentang tokoh dunia persilatan, selamanya belum pernah menyebut namanya, kelihatannya ilmu silatnya tidak di bawah Ciu Pepek, namun kedua orang yang datang belakangan ini menyebutnya sebagai bu beng si okat, kalau begitu ilmu silat mereka berdua tentu sukar diukur. Teng Taijing menyebut mereka kuantang si hiap, empat pendekar dari kuantang, timur luar tembok besar disebut kuantang, kalau begitu tentu masih ada dua orang lagi yang belum datang. Dengan tertawa cekikikan aneh, mungkin saking gusar dan dongkol, Teng Taijing mengulur tangan hendak menjamret si jangkung. Sait, kau lempar semua orang itu keluar seru si jangkung pada si kait, sesudah itu tiba-tiba ia bersiul panjang dan sepuluh jari tangannya menjulur, tiap jarinya memakai sebuah cincin baja, jamretan Teng Taijing sampai setengah jalan lekas diurungkan, lalu tubahnya sedikit mendak, ia ubah jamretan menjadi menyerang bagian bawah lawan. Si jangkung bertubuh panjang dan tangan juga panjang, dengan kedua tangan ia menekan ke bawah, dalam sekejap itu mereka sudah bergebrak beberapa jurus. Tiba-tiba Teng Taijing berseru aneh, ia berjongkok, dengan gerak boan liong jiaupoh, naga melilit melingkar langkah, kakinya menyapu berulang-ulang secepat kitiran hingga merupakan segulungan bayangan hitam, lalu ia menyerang sebelah bawah lawan dengan gerakan aneh itu. Si jangkung berlompatan bertelit dengan gesit, kalau Teng Taijing menyerang makin cepat, maka ia pun melompat lebih cepat, dengan begitu pertarungan mereka menjadi susah ditentukan. Agaknya Teng Taijing insaf kelihayan musuh, maka ia gunakan gerak boan liong jiaupoh buat menyerang lawan yang berperawakan jangkung, ia menjamret dan menendang selangkangan orang, tempat kelemahan lawan. Tak terduga, Gin Kang, ilmu entengkan tubuh, lawan ternyata jauh di atasnya, sedang boan liong jiaupoh adalah ilmu silat yang menempel di atas lantai dan harus banyak mengeluarkan tenaga, maka tidak mungkin bertahan lama. Karena itu diam-diam ia mengeluh. Saat itu suasana dalam rumah spondokan itu menjadi riuh ramai dengan jerit tangis bercampur aduk. Si Kate mengunjuk ke tangkasannya, ia menghantam dan menjamret, pukulan seperti geledek dan jamretannya laksana kaitan besi, para hiat ticu lari tunggang-langgang, tenaga si Kate ternyata. Besar luar biasa, gua kangnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, begitu musuh tercekal segera dibuang keluar, satu tangan satu orang, bagai mencekal anak ayam, hanya sekejap saja kawanan hiat ticu itu sudah kena dilempar satu per satu. Sementara itu Teng Tai Jing pura-pura memukul, kembali si jangkung bersiul panjang, kedua tangannya mengayun berbareng, sepuluh cincin di jari tangannya menyambar sekaligus, di antara angin pukulan dan bayangan cincin itu, mendadak terdengar Teng Tai Jing menjerit ngeri, sekonyong-konyong ia melompat pergi dengan berjumpalitan. Si Kate masih hendak mengejar, tetapi segera ditahan oleh si jangkung, katanya, ia sudah terkena tiga buah cincin bajaku, tepat mengenai jalan darahnya, ia masih sanggup kabur, terhitung musuh tangguh, biarkan dia kabur. Sejak kuhantang si hiap tonjolkan diri, bila mana musuh bisa lari di bawah ilmu silat mereka, menurut kebiasaan, mereka tidak mengejar untuk menghabisi jiwanya, oleh karena itu si Kate menurut, tidak jadi mengejar. Apa murid si iblis tua itu juga demikian liai tanyanya dengan matel, terbuka lebar. Sudahlah Said, urusan sudah telanjur begini, kita berusaha sekuat tenaga sahut si jangkung. Perkataannya ini seperti mengandung nada khawatir terhadap iblis tua yang dimaksud. Dalam pada itu, T. C. O. Sintan N. Y. O. Tiong Eng yang sudah terluka parah dan harus mengalami pertempuran sengit pula, wajahnya tampak putih-pucat dan sempoyongan hendak roboh. Samko dan Siko, aku telah merembetkan kalian ikut menanam dendam dengan musuh tangguh, bagaimana baiknya nanti kata orang tua itu dengan nafas memburu. N. Y. O. T. A. K. O. Sudah lama kita saling mengagumi nama masing-masing, hari ini bisa bertemu, sungguh sangat menghirangkan, sahut sikit. Hian Hang T. A. K. O. Minta aku menyampaikan salam padamu, malah membawakan obat pula bagimu, ia bilang sesudah pertemuan Thai Hing San, kalau beruntung selamat, Kelak tentu akan berkunjung ke tempatmu. Terima kasih kepada T. A. K. O. Kalian yang berbudi, tetapi hendaklah kalian hati-hati juga kata N.I.O. Tiongeng pula. Baiklah N.I.O. Toa ko sambong si jangkung sambil memberi hormat. Tempo sudah mendesak, harap kau lekas berangkat sesudah itu ia maju memayang N.I.O. Tiongeng. Sebaliknya dua lelaki dan si gadis mengawasi mereka dengan melongo. Ong Ling sementara itu pun sudah tenang kembali dari kagetnya dan telah berdiri, tapi tiba-tiba seperti terasa angin sepoi menghembus membawa hawa dingin masuk ke dalam kamar. Teng Sute, Teng Sute ia memanggil. Sementara Teng Hiaulan pun merasa ada angin tajam menyambar lewat, dengan cepat ia menoleh, tapi tidak tertampak sesuatu apapun. Sebaliknya dari luar berkumandang suara tertawa nyaring si gadis. Anak muda, banyak terima kasih kepadamu katanya dengan melambaikan tangan. Waktu Teng Hiaulan melongok lagi, N.I.O. Tiongeng bersama rombongan dan kuantang si hiap sudah berangkat. Habis pertempuran sengit selesai, baru orang-orang dalam rumah pondokan itu menjadi ribut dan membuka pintu kamar untuk melihat apa yang telah terjadi. Ong Su Heng, Teng Sute, lekas kernari, lekas tiba-tiba terdengar Hong Lian Hi memanggil di dalam kamar. Ketika Teng Hiaulan masuk ke kamar, ia lihat Hong Lian Hi membopong Pang Ing sedang duduk di pembaringan dengan muka mengunjuk rasa khawatir. Sementara Pang Ing mengayun kedua tangannya yang kecil sedang menangis. Sumo Ai, kau tidak kaget bukan tanya Ong Ling dengan lemah lembut. Hong Lian Hi tidak menjawab, sebaliknya ia lantas menuding ke atas meja dan berkata, Lihat, ternyata di atas meja tertancap sebilah belati dan secari kertas terpaku di antaranya dengan tulisan, Lekas kembali ke jalan semula, jangan menuju ke Tai Heng San. Orang yang meninggalkan surat ini bermaksud baik, kalau berniat mencelakai kita, apa kita masih bisa hidup ujar Teng Hiaulan, maka dari itu Soso tidak perlu takut. Kong Kong dan suamiku sudah meninggal, apa yang masih kutakuti sahut Hong Lian Hi. Cuma anak yang begini mungil ini, bagaimanapun jadinya, aku harus membesarkannya. Pang Ing ternyata sangat cerdik, tadi waktu di luar sedang ramainya pertarungan, ibunya dengan kencang merangkul di pangkuan, nampak wajah ibunya rada berlainan, sedikit pun ia tidak berani bergerak, tetapi kini melihat perubahan wajah ibunya, baru ia menangis. Nol, mesti kaku, jangan menangis, ibu ada di sini dengan menciumi muka Pang Ing yang kecil mungil, Hong Lian Hi menimang. Sepasang mata, Pang Ing yang bundar jeli berkerling memandang, melihat ibunya tertawa, ia pun berhenti dari tangisnya dan ikut tertawa. Dalam pada itu Teng Hiaulan teringat sesuatu, ia keluar kamar, tetapi segera ia lihat di atas dinding tembok telah menancap sebilah belati pula. Teng Sute, ada apa lagi tanya Hong Lian Hi yang ikut keluar sambil membopong Pang Ing waktu melihat belati yang menancap di tembok itu, ia jadi terperanjat. Teng Hiaulan mencabut belati yang tertancap itu, di ujung belati juga terpaku secari kertas, Hong Lian Hi mencomet kertas itu, ternyata di atasnya tertulis maksud yang sama, gaya tulisannya sama pula dengan surat tadi. Sute, menurut pendapatmu, apa artinya ini tanya Hong Lian Hi dengan berkerut kening? Meskipun usia Hiaulan masih muda, tapi pengetahuannya cukup banyak, ia merenung. Mungkin ini petunjuk kaum Ciam Pua, menurut aku, sebaiknya kita batalkan niat ketai Hingsan katanya kemudian. Dalam pada itu Hong Ling pun sudah datang mendekat, mendengar ucapan Hiaulan, tiba-tiba ia mengomel, yang mengajak pergi ke sana adalah kau sendiri, kini yang berkata tidak ke sana juga kau, seperti anak-anak saja. Sedapat mungkin Hiaulan menahan amarahnya, segera ia berkata, Su Heng, orang tua di kamar sebelah tadi ialah T. Chiyo Sintan N. Y. O. Tiong Eng yang namanya tersohor di lima provinsi utara. Ada apa kalau N. Y. O. Tiong Eng sahutong ling dingin? Tadi malam adalah Tiong Chiyo, saat pertemuan para pahlawan di Tai Hingsan, Teng Hiaulan menjelaskan. Tokoh seperti N. Y. O. Tiong Eng tentu hadir, tapi kini ia datang dari jurusan sana. Aku menduga tentu di atas gunung telah terjadi sesuatu. Kau hanya melamun dan bingung sendiri, ujar Hong Ling. N. Y. O. Tiong Eng terang terluka parah, bergerak saja susah, bagaimana pula ia bisa meninggalkan pisau dan surat dalam sekejap di dua tempat. Aku toh tidak bilang surat belati itu perbuatan N. Y. O. Tiong Eng, sahut Hiaulan, kalau kawan atau keluarganya yang berbuat, kan sama saja. Lagi pula hui hawe etan Beng Kian Heng yang kita jumpai tempoh hari juga datang dari jurusan Tai Hingsan, dengan menghubungkan kedua peristiwa ini, kalau menuju ke sana mungkin lebih banyak celaka daripada selamat. Mendengar itu, Hong Ling berpeluk tangan dan tertawa dingin. Apa yang kau tertawakan? Su Heng tanya Hong Lian Hik kurang senang. Teng Sute ternyata bernyali kecil, jawab Hong Ling. Tahu begitu, siang-siang menurut perkataanku saja menuju ke kota raja, kan tak perlu berjalan begini jauh dengan sia-sia. Di mana-mana terdapat musuh, apa betul selangkah saja susah bertindak bagi kita Hong Lian Hik menghela nafas, pikirannya sudah bingung dan buntu. Tiba-tiba hati Hiaulan tergerak, pikirnya, jika tidak ke Tai Hingsan, tentu harus ikut Ong Su Heng ke kota raja. Bagaimana tingkah laku Hong Ling belum diketahui dengan pasti, aku masih tak mengapa, tetapi susah mungkin akan terjebak olehnya, lainnya berpikir lagi. Tapi, perkataan susah pun tidak salah, musuh berada di mana-mana, dapat menghindarkan yang ini belum tentu bisa menghindarkan yang lain. Tempat para pahlawan lima provinsi utara bertemu adalah pegunungan tinggi dan banyak bukit curam, seumpama di kepung puluhan ribu tentara pun, musuh tak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bagaimana? Jadi tidak ke Tai Hingsan Ong Ling mengejek, ia lihat Hiaulan sedang menunduk kepala berpikir. Mendadak Hiaulan mendonak, dengan mantap ia berkata, seandainya goa macan dan sarang naga juga harus kita terobos, besok kita segera menuju ke gunung itu. Walaupun Hong Lian He dibesarkan bersama Ong Ling sejak kecil di suatu kampung, tetapi setelah mengalami perubahan besar ini dan jalan bersama beberapa hari, ia malah merasa Teng Hiaulan lebih simpatik dan jujur. Maka mendengar perkataannya tadi, segera ia menyatakan setuju. Sudah sampai di sini, Tai Hingsan di depan mata, menurut aku, baik juga menuju ke sana, katanya mengangguk. Mengharap di gunung itu kita bisa bertemu dengan sahabat Siu Tai Hiap. Besok paginya, mereka lantas berangkat dari Siubu, setelah menempuh lima enam puluh li, menjelang lohor mereka sampai di kaki gunung. Sepanjang jalan, jarang orang berlalu lalang, setelah memasuki daerah pegunungan, keadaan makin sepi. Pertemuan besar para pahlawan lima provinsi utara di sini, mengapa tidak tampak ada orang menyambut di mulut gunung pikir Teng Hiaulan dalam hati, ia merasa sanksi. Tai Hingsan adalah gunung yang cukup tinggi dengan hutan lebat dan rindang, banyak terdapat bukit dan puncak di sana-sini diselubungi kabut tebal. Mereka bertiga mendaki ke atas dengan menembus semua rintangan duri belukar. Sesudah setengah harian, masih juga keadaan sunyi senyap, hanya tampak burung beterbangan, tapi tak mendengar suara manusia. Mendadak Teng Hiaulan menghentikan langkahnya, sedang Hong Lian Hi pun penuh dengan rasa sanksi. Teng Sute, kita lanjutkan perjalanan tidak tanyanya. Baru saja habis perkataannya, mendadak terdengar suara suitan, kemudian di antara rumput alang-alang yang tinggi lebat sejauh peluhan tombak sana terdengar suara keresekan, Lekas Teng Hiaulan menarik Hong Lian Hi berjongkok ke bawah, menyusul di antara alang-alang lebat tadi tiba-tiba melompat keluar beberapa orang. Tidak kepalan kaget Hiaulan ketika melihat yang muncul itu. Pemimpin orang-orang itu mencekal tongkat berujung kepala naga, ternyata bukan lain ialah Liong Bok Kong. Sementara itu Ong Ling hendak bergerak, namun Teng Hiaulan keburu memegang pundaknya sambil berkata dengan berbisik. Su Heng, jangan sembarang bergerak. Tempat di mana tangannya mencengkeram adalah pipekut di pundak, yakni tulang lemas yang menghubungkan lengan dan pundak yang menjadi ciri kelemahan tubuh manusia. Keruan Ong Ling terkejut dan khawatir hingga berkeringat dingin. Sute, jangan berguyon katanya dengan wajah berubah. Rebahlah. Apakah sengaja biar dilihat musuh sahut? Teng Hiaulan. Terpaksa Ong Ling menurut, ia tiarap di antara rumput alang-alang dan tak berani berkutik sedikitpun. Waktu Hiaulan mengintip, ia lihat Liong Bok Kong sedang pentang mati yang tinggal satu itu dan memandang sekelilingnya. Aku seperti mendengar ada suara orang, mengapa mendadak lenyap katanya kepada kawan-kawannya. Orang-orang yang datang bersamanya, semua berseragam hijau ringkas dan tangan menghunus golok, dipinggang setiap orang menggelantung dua bola baja, terang itulah Hia Ticu. Hai, kawan. Mau mencari jalan atau mau ikut hadir dalam pertemuan? Lekas unjukkan diri terdengar seorang di antaranya berkata dalam bahasa rahasia, Sandi, kalangan Kangou. Hong Lian Hi tidak paham bahasa rahasia yang diucapkan itu. Teng Hiaulan diam diang khawatir, ia menyangka jejak mereka sudah kenangan, tetapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan ia tecap tak bergerak. Karena tiada sesuatu jawaban, sesudah agak lama, terdengar pula suara serak mementak, hai, kawan. Jika masih tidak unjukkan diri, terpaksa kami sambut dengan senjata rahasia. Teng Hiaulan mendekam di antara rumput alang-alang lebat, di sampingnya teraling batu cadas besar yang berserakan, ia membatin, musuh berteriak dan mementak tak keruan, Pasti belum mengetahui tempat persembunyianku, biar saja, tak usah digubris. Karena masih tetap tidak memperoleh jawaban, maka di antara kawanan Hiat Ticu itu saling kedip mata, kemudian seorang di antaranya berkata, Goseng Ho Kiat, orang gagah lima provinsi, semuanya sudah terpukul mati atau luka, kini pun sudah lewat dua hari, kecuali orang sendiri, siapa lagi yang masih berani naik gunung. Apa bukan liong to aku yang salah dengar? Dikatakan salah dengar, liong bokong menjadi murka, ia banting tongkatnya hingga bersuara keras, matanya yang tunggal mendelik, kemudian ia mendamprat, Meski aku hanya sebuah mata, tetapi lebih terang penglihatanku dibanding kalian sepuluh mata, dengan jelas ku dengar suara manusia, apakah kalian semua tuli? Lima hari yang lalu liong bokong terluka dalam pertarungannya dengan Chiu Jing, kecuali matanya terbuta sebelah, luka lainnya yang diderita bukan luka dalam yang parah, oleh karena itu, sesudah berobat, berkat kesempurnaan lewekang yang dalam, ia masih terus mengejar. Teng Hiao Lan dan kawan-kawan bersama Lui Hayim dan mencari jejak musuh sepanjang jalan. Teng Hiao Lan bertiga terdiri dari dua laki-laki dan satu wanita, sedang Hong Lian Hi ialah wanita cantik dengan membopong bayi mungil, tentu sangat menarik perhatian orang, Maka liong bokong dan kawan-kawan bisa mengunti terns dan akhirnya tersusul sampai di Tai Hingsan pada waktu mereka mendaki gunung, karena jalanan yang mereka tempuh berlainan, rombongan liong bokong tiba lebih dulu di atas gunung, orang-orang si Hong Chu ternyata masih belum bubar, liong bokong dan Lui Hayim lantas menghadap kedua iblis tua, akhirnya Lui Hayim tertahan di sana untuk sesuatu urusan, Sedang liong bokong dengan membawa tujuh-delapan anggota hiat ticu lainnya ditugaskan menggeledah ke seluruh gunung. Sementara itu luka liong bokong sudah sembuh, maka tabiatnya yang tak kabur dan berangasan timbul kembali. Atas dam peratan tadi, para hiat ticu tak berani buka suara, mereka mandah saja. Apa kerjamu, hayo periksa tempat ini teriak liong bokong sambil tongkatnya diketok-ketokan pula. Teng Hiao Lan tidak berani mencabut pedang, diam-diam ia siapkan segenggam hui bong di tangan, ia menanti bila kaum hiat ticu mendekat, segera ia hendak mengadu jiwa. Segera para hiat ticu mulai melakukan pemeriksaan, ketika hampir mendekati di mana Teng Hiao Lan dan kawan-kawan berada, tiba-tiba liong bokong mengangkat tongkat menuding ke timur sambil membentak, itu, musuh telah datang. Para hiat ticu menarik diri dan berhimpun, sedang Hiao Lan menghela nafas legala bersandar pada batu cadas untuk mengintip lebih jauh, ia lihat dari bawah gunung sana terlihat dua titik hitam, dengan cepat titik hitam itu menjadi besar dan sekejap saja sudah tiba di depan mereka. Kini dapat terlihat jelas, yang seorang ialah Tosu, imam, berjubah hitam, tangan kiri mencekal tongkat dan tangan kanan menenteng pedang panjang, metu bersinar, lagaknya gagah. Menyusul di belakangnya seorang hwasyo gemuk, bertangan kosong tanpa senjata, hanya di pinggangnya menggantung sebuah holo besar, buli-buli, semacam labu bundar berbentuk gitar. Hai, kalian siapa? Orang yang si Hongcu kirim atau kawan tua bangka N.I.O. Tiongeng tanya Liong Bokong menggertak. Si imam jubah hitam tertawa. Mendengar perkataanmu, kau tentu orang yang si Hongcu kirim bukan? Ha, justru aku sedang mencarimu. Mendadak tongkatnya mengayun dan pedangnya menusuk dari bawah. Waktu Liong Bokong mengangkat tongkatnya menangkis, segera ia tergetar mundur. Eh, boleh juga kau ujar si imam dengan tertawalah berkata, tetapi senjatanya tidak pernah berhenti. Pedangnya berkelebat beberapa kali, segera darah mengucur. Memenuhi muka dua anggota hiat ticu, empat daun kuping mereka ternyata sudah terkupas seluruhnya dan kena di gulung lengan baju si imam. Kesebatan beberapa serangan imam itu sungguh cepat luar biasa dan tak pernah dilihat Liong Bokong selama hidup. Maka segera ia memberi tanda sambil berseru, lepaskan senjata rahasia. Menyusul dalam sekejap suara aneh telah mengema di angkasa, enam bola baja menyambar dengan suara meneru. Haha. Barang permainan anak-anak saja dipertunjukkan di sini seru si imam sambil tertawa panjang. Sementara itu sebuah hiat ticu telah sampai di atas kepalanya, si imam jubah hitam menyambut dengan tongkatnya, sekali menutul, bola bundar itu terbang balik dan bertumbukan dengan hiat ticu lainnya serta segera menjeplak terbuka, pisau di dalamnya bertebaran menyambar keluar, secara tangka si imam memutar tongkatnya menyapu dan menghantam, enam bola baja kesemuanya dihantam remuk, sedang pedangnya mengayun dengan cepat, hujan pisau tadi telah disapu bersih hingga terpental membentur batu cadas, lelatu api berciperatan, para jagoan hiat ticu lari serabutan. Para seliong bokong berubah gelap, ia anjot tubuh hendak kabur, tetapi si imam telah mendahului menggertak, lari kemana. Sesudah itu secepat anak panah lepas dari busumnya ia melesat maju, tongkat di tangan kiri dengan gerakan Pao Liong Kauhei, naga jahat membuat ribut lautan, dengan membawa angin meneru ia menghantam. Liong bokong memalangkan tongkatnya ke atas untuk menangkis, segera merasakan satu kekuatan yang luar biasa besarnya menindih dari atas. Sebenarnya Liong bokong tidak lemah, tetapi ternyata ia tidak tahan kena kempelangan itu, Liong tau kuai tiang, tongkat berujung kepala naga miliknya terlepas dari tangan dan terbang, tongkatnya adalah bikinan baru waktu ia lewat kota Lokyang, bobotnya sedikit lebih enteng dari yang lama, tapi beradunya senjata tadi membuatnya patah menjadi beberapa potong. Sementara itu tongkat dan pedang si imam telah menyerang pula berbareng, pedangnya dengan gerakan tusia tianho, air sungai menggerujuk, sinar pedang laksana disiramkan mengurung dari atas, untung dengan gerakan huiho alkawe iuh, bunga terbang menggulung air hujan, dengan langkah cepat Liong bokong masih sempat menerobos pergi di bawah sinar pedang, sungguh pun ginkangnya luar biasa, namun tidak urung ia rasakan sebelah telinganya silir-silir dingin, di belakangnya terdengar si imam jubah hitam sedang tertawa tergelak. Kau sanggup menghindarkan setengah seranganku, terhitung boleh juga, biarlah kau pergi seru si imam. Kiranya si imam jubah hitam itu bermaksud mengiris kedua daun kupingnya, tetapi saking cepat gerak tubuh Liong bokong, serangan si imam sekaligus meliputi beberapa gerakan, hanya berhasil mengupas sebelah daun kuping Liong bokong yang kanan saja. Kiam hoat si imam menjagoi daerah utara, selama hidup ia bangga akan kepandainya itu, maka siapa yang bisa lari di bawah pedangnya, seperti biasa, ia tidak mengejar. Dalam pada itu, para hiat ticu yang sudah kehilangan senjata, beramai membalik tubuh hendak lari. Si Hwasyo gemuk ternyata mempunyai gerak tubuh yang cepat sekali, kaki menutul, tubuhnya lantas melesat, pandangan para hiat ticu mendadak menjadi gelap, seakan di atas kepala mereka segumpal awan hitam melayang lewat, waktu mereka membuka mata, si Hwasyo gemuk sudah berdiri. Di depan dengan tertawa, sedang tangannya memegang holo besar yang tadi tergantung di pinggang. Eh, jangan buru-buru. Pin Cheng, Hwasyo miskin, menyuguh minum arak dulu katanya dengan menggeleng kepala. Sesudah itu ia angkat holo dan meneguk ke mulutnya, pada kesempatan itu para hiat ticu secara serentak menyerbu maju, tapi belum sampai mereka mendekat, si Hwasyo gemuk mendadak merenbuka mulut menyemprot, dalam sekejap bau arak semerbak, arus arak menyemprot dari depan, para hiat ticu merasa pandangan buyar dan sakit pedas, kemudian gelap gulita, sedang telinga mendengar suara gelap tertawa si Hwasyo yang menggema-menggetar sukma, keruan tanpa menghiraukan lagi matu yang kesakitan, di antara batu pegunungan yang berserakan dan lekak-lekuk. Tujuh delapan hiat ticu berpikiran sama, mereka menjatuhkan tubuh terus menggelundung ke bawah gunung. Si Hwasyo gemuk pun tidak mengejar lebih jauh, dengan bergelak tertawa ia tanyarkannya, Tau Heng, berhasilkah kau? Hanya dapat separoh, dan bagaimana dengan musahut si imam jubah hitam? Aku pun tidak berhasil seluruhnya, hanya dapat menyemprot buta tiga belas biji metu anjing, jawab si Hwasyo. Kiranya di antara delapan hiat ticu tadi, lima di antaranya kedua matanya terbuta semua, tetapi ada tiga orang yang hanya buta sebelah saja tersemprot arak. Menyaksikan pertunjukan itu, Ong Ling hampir semaput ketakutan. Beruntung tadi ia ditahan oleh Teng Hiaulan. Hingga tidak sembarang bergerak, kalau tidak, entah apa jadinya, begitu pikirnya. Teng Hiaulan sendiri pun ternganga oleh peristiwa tadi. Melihat ilmu silat yang hebat dari kedua orang pertapaan, Hwasyo dan Tosu ini, tiba-tiba ia teringat, tentu keempat orang kosen yang beruntun diketemukan dalam dua hari inilah yang disebut kuantang si Hiap. Yang pertama bernama Hian Hang To Tiang, yaitu si imam jubah hitam yang menggunakan tongkat dan pedang, ilmu pedangnya disebut Klo Bi Hang dan termasuk kepandayan tunggal di Bulim, dunia persetatan, dibanding Tui Hang Kiam Hoat boleh dikata lain silatnya tetapi sama lihainya, bahkan tiap gerak serangannya mengandung banyak gerak perubahan, lebih ganas dibanding Tui Hang Kiam Hoat. Ciu Jing sudah lama saling kenal dengan Hian Hong, semenjak 20 tahun lalu bertemu di kediaman NIO Tiongeng, mereka saling tukar pikiran Tiam Hoat masing-masing dan sejak itu terikat menjadi sahabat karib. Selain suhunya, Leng Bwe Hong, yang paling dikagumi Ciu Jing boleh dibilang hanya Hian Hong. Sedang ketiga pendekar lainnya, walaupun Ciu Jing belum pernah bertemu, tapi sering mendengar dari cerita Hian Hong tentang rupa dan ilmu silat mereka, maka berkesan cukup dalam. Orang kedua ialah si Hwasyo Gemuk itu, namanya Langgoat Hwasyo, tabiatnya jenaka, orang menjuluki Siau Milik, si Buddha tertawalah paling doyan minum arak dan justru kepandayannya yang tunggal adalah menggunakan arak sebagai senjata rahasia, selalu mengarah kedua metu orang dengan lihai sekali, arak yang disemprotkan laksana pelor, termasuk kepandayan tunggal di dunia persilatan. Orang ketiga ialah si Jangkung yang Teng Hiaolan temukan di rumah penginapan itu, namanya Liu Sian Gai, khusus. Mengenai Ginkang, ia sudah mencapai puncak kesempurnaan. Yang meninggalkan pisau bersurat di rumah pondokan itu bukan lain adalah perbuatannya lamahir tahiyat, memukul titik jalan darah, dengan cincin baja yang terpakai di jarinya itu. Yang keempat dan yang terakhir adalah sikit yang dikenal di rumah pondokan itulah bernama Tan Goan Pa, meyakinkan ilmu guakang, kepandayan luar, yang sudah sempurna, tenaganya luar biasa, kepandayannya yang tunggal adalah Toa Sui Pijiu, semacam kepandayan membanting dan Hun Kin Jokut Jiu, semacam kepandayan mencekal dan membuat lawan tak berdaya lolos, siapa saja yang tertangkap tangannya tentu sukar terlepas. Dikala Chiu Jing bersahabat dengan Hian Hong, Liu Sian Gai dan Tan Goan Pa masih terlalu muda, kepandayan mereka walaupun tinggi, tapi belum terkenal, pada masa itu masih belum ada sebutan kuantang si Hiap. Belakangan sesudah Liu Sian Gai dan Tan Goan Pa tersohor di kalangan Kango dan kemudian keempat orang sering berkumpul, lalu disebut orang kuantang si Hiap atau empat pendekar dari kuantang. Begitulah setelah melihat kepandayan si Hwesyo tadi, Teng Hiaulan lantas teringat bahwa keempat orang itu tak usah disangsikan lagi tentu kuantang si Hiap adanya, hatinya girang sekali. Selagi hendak keluar untuk memanggil, tiba-tiba ia dengar si Imam Jubah Hitam berkata, JT, kedua iblis tua itu belum muncul, Samte dan Syed berjanji dengan kita akan naik gunung hari ini tapi belum tertampak juga, aku khawatir mereka telah bertemu kedua iblis itu dan mungkin mengalami celaka, kita cari mereka dulu, kau ke sebelah selatan gunung dan aku ke utara, dan kembali berjumpa di sini. Baiklah sahut si Hwesyo dengan tertawari ya. Setelah itu tubuh mereka melesat, dalam sekejap sudah menghilang dari pandangan mata. Teng Hiaulan hendak mengejar tapi sudah tak keburu lagi. Hebat sekali kata Ong Ling dengan menarik napas lega. Hong Lian Hi pun sampai berkeringat, ia sedang mengusap dengan lengan bajunya. Si imam jubah hitam itu sahabat karib Ciu Pepek, cerita Hiaulan sesudah lewat sejenak. Tetapi barn saja ia berkata, tiba-tiba dari kejauhan kembali terdengar dua kali suitan aneh, suaranya tajam memekik telinga, lekas Hiaulan menarik Ong Ling mendekam ke bawah. Begitu terdengar suaranya, orangnya pun sudah sampai. Ketika Hiaulan mengintip, dilihatnya di medan perkelahian tadi telah muncul dua orang. Kedua orang itu semuanya adalah kakek kurus kering dan bermuka kuning hangus, berpakaian kain kasar dan muka nireka kaku tanpa mengunjuk sesuatu perasaan. Kedua orang meiyangking sebuah karung kulit besar, keduanya pincang, yang seorang pincang kaki sebelah kiri dan yang lain sebelah kanan. Tai Fang Hiat dipelipis mereka menonjol, suatu tanda lewekang mereka sangat tinggi. Teng Hiaulan heran, kedua orang itu masing-masing pincang sebelah kaki, tetapi gerak langkah mereka ternyata begitu cepat. Kedua orang tadi tanpa berkata mengitari lapangan pertempuran tadi, mereka periksa rumput dan alang-alang yang terinjak rusak tak keruan itu. Tak lama kemudian baru terdengar si kakek sebelah kiri buka suara, ehem, jelas. Keempat manusia yang tak kenal mati hidup dari kuantang itu sudah datang. Apa perlu kita cari mereka tanya kakek sebelah kanan? Tak usah sahut yang duluan. Sesudah itu tiba-tiba ia pencet bibirnya dan bersuit aneh, karena jarak begitu dekat, sedang Teng Hiaulan dan kawan-kawan selamanya belum pemah mendengar suara yang memekik tajam begitu, mereka merasakan jantung terguncang keras, bahkan Pang Ing hampir menjerit ketakutan. Untung Bong Lian Hi cukup cepat, lekas ya robek sepotong kain bajunya dan terus menyumpal mulutnya yang kecil, keruan Pang Ing jadi gelagapan dan tangannya yang kecil meronta, dengan perlahan Hong Lian Hi menepuk, untung kedua kakek tadi sedang mencurahkan perhatian buat memeriksa tempat itu, seperti tidak merasa di belakang batu cadas belasan tombak sana ada bersembunyi orang banyak. Empat manusia kuantang tak kenal mati hidup itu kalau memang bertujuan mencari kita, sesudah mendengar suara suitan tentu akan kemari ujar si kakek sebelah kiri yang bersuit tadi. Lalu mereka berdua berdiri di atas sebuah batu besar untuk memandang tempat jauh. Lewat tak lama, betul juga terlihat ada dua bayangan orang berlari mendatangi dari bawah gunung. Semula Teng Hiaulan menyangka yang datang pasti kuantang si Hiap, dengan tak sabar ia menantikan lagi tontonan pertempuran seru. Tak lama kernudian orang-orang itu sudah dekat, ternyata mereka bukan kuantang si Hiap, seorang di antaranya. Berambut merah membara, sedang seorang lainnya berhidung besar membetet, yang berambut merah itu bukan lain adalah seorang di antara sipa dari istana si Hongcu, yaitu Lui Heim. Kedatangan mereka agaknya juga di luar dugaan kedua kakek tadi. Lui Heim, ku suruh kau menjaga markas, untuk apa kau datang ke sini? Ini tanya mereka berbareng. Markas kita di obrak-abrik orang sahut Lui Heim dengan nafas memburu sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Mendengar laporan itu, kedua orang tua itu berjingkrak seketika. Apa, di obrak-abrik orang tanya mereka dengan gusar. Apa perbuatan kuantang si Hiap? Aku tak tahu apa mereka itu kuantang si Hiap atau bukan, Lui Heim menerangkan. Yang terang kedua orang yang datang lebih dulu, yang seorang tinggi dan yang lain pendek. Yang jangkung jari tangannya memakai cincin baja, gerakannya cenat laksana angin, jari-jarinya yang ditekuk selalu menggupuk kepala siapa saja yang ditemuinya, sedang yang pendek lebih liai lagi, kawan-kawan kita satu per satu kena dicekal dan dilemparkan ke jurang. Ehem, itu adalah Losam, ketiga, dan Losi, keempat, dari si Hiap yang bernama Banli Tuwi Hangliusian Gai dan Tanciang Gai Pitan Goanpa kata si kakek sebelah kanan sambil mengangguk. Dengan mati-matian kami menerjang keluar, tidak taunya kembali datang pula dua musuh, bahkan jauh lebih liai dari yang duluan, Lui Heim melanjutkan penuturannya. Yang seorang ialah imam kurus dan yang lain hwasyo gemuk, si imam tangan kiri memakai tongkat dan tangan kanan. Menggunakan pedang, ia menusuk dan membacok serabutan. Baru saja aku menerima satu serangannya, senjataku sudah terkutung, lekas aku melarikan diri, untung si imam tidak menyusulkan tusukan pedangnya. Oh, kalau begitu kau tentu telah mendapatkan tanda jasa ganti si kakek sebelah kiri yang berkata, Ya, tidak salah, daun kupingmu sebelah kanan sudah tiada lagi. Masih untung, kau hanya terkupas sebelah kuping saja. Keruan saja Lui Heim merasa malu, mukanya merah padam dan terus menutur pula, sesudah imam jahat itu mengupas sebelah kupingku, ia masih berseru dari belakang, kau pun terhitung seorang laki-laki, sayang, sayang. Harap jaga baik-baik kupingmu yang tinggal sebelah itu. Habis mendengar cerita itu, kedua kakek tadi menjadi gusar bercampur mengkal. Aturan busukku hantang si hiap sungguh memuakan kata mereka. Sesudah itu mereka berpaling dan berkata pada lelaki berhidung bertat itu, dan kau, bukankah matamu yang kiri buta disemprotarak oleh si hwasyo gemuk? Darah dari metu kiri si lelaki hidung bertat itu masih bercucuran, ia sedang menyobekain bajunya untuk memalut lukanya. Suhu, aku, aku tak berguna dan betul telah dibikin buta oleh semprotan arak hwasyo gemuk itu sahuknya dengan suara gemetar. Kedua kakek terdiam sejenak, sesudah itu sekonyong-konyong mereka bersuit aneh tiga kali. Teng hiolan bertiga yang bersembunyi bergebar. Paling tersiksa agaknya pang ing, tenggorokan sudah berkeruyukan, air metu bercucuran. Dan kaki tangan meronta di pangkuan ibunya, rupanya sudah payah sekali, maklum mulutnya tersumbat. Betapa pedih Hong Lian Hi, tetapi ia tak berani mengambil gulungan kain yang menyumpal mulut anaknya itu. Tampaknya kuantang si hiap tidak lemah juga sementara itu terdengar si kakek sebelah kiri berkata. Kakek satunya menjenek. To'ako, katanya, dengan nama kita sinmo siang lo, umpama mereka menjadi kuantang pat hiap, apa sih yang harus ditakuti? Perkataannya itu dapat didengar Teng Hiolan dengan jelas, maka sungguh tidak kepalang terperanjatnya. Dulu Chiu Jing pernah menyebut juga nama sinmo siang lo atau dua kakek iblis sakti, menurut cerita, mereka sebenarnya saudara kembar dan bernama Set Tian Ji dan Set Tian Toh, entah dari mana mereka dapat mempelajari ilmu silap tinggi, luwekang dan guakang si kakak diakinkan dengan sempurna, seng adik sebaliknya mempelajari tai kim kong jiu kaum agama di Tibet. Seng kakak dijuluki orang dengan pepi sinmo atau si iblis sakti bertangan delapan dan seng adik berjuluk tai lik sinmo, si iblis sakti bertenaga raksasa, keduanya tinggal di suatu pulau di luar lisan, Port Arthur, yang bernama Niao Eng Chu atau pulau Elang Kucing, pulau burung hantu. Bersama seorang kosen lainnya, Hok Liyong Chun Chia, mereka disebut Liyotang Semkoai atau tiga mahluk aneh dari Liyotang, daerah timur laut Tiongkok. Hok Liyong Chun Chia sendiri tinggal di suatu pulau tetangga lainnya yang bernama Choatu, Pulau Ular. Niao Eng Chu dan Choatu di dekat lisan adalah dua pulau yang paling misterius, selama berabad-abad belum pernah ada. Manusia yang berani menyelidik ke sana, kaum nelayan kalau menangkap ikan dari jauh sudah membelok, kaum cerdik pandai dan orang-orang gagah bulim juga tak berani menginjakan kaki ke sana. Kabarnya di Choatu penuh hidup ular-ular yang paling jahat dan berbisa, saking jahatnya, bisa yang disemburkan seakan berwujud kabut. Sedang Niao Eng Chu diatasnya hidup semacam burung aneh sebangsa kokok beluk, kalau berbunyi laksana suara kucing, sedang cakarnya pun seperti cakar kucing, oleh karena itu dinamakan Niao Eng atau Elang Kucing. Niao Eng bergerak dalam gerombolan banyak, seringkali bertarung sengit dengan ular berbisa yang ada di Choatu, jika Niao Eng terbang rendah, kerap kali terpagut mati oleh ular-ular berbisa itu atau jatuh ke bawah terkena hawa beracun yang jahat. Sebaliknya ular-ular itu pun sering mendapat serangan mendadak dari Niao Eng, begitu kena tercengkeram, si ular segera dibawa ke udara. Tiap kali kedua jenis binatang itu sedang bertempur, nelayan di lautan pasti menyingkir jauh, apabila pertempuran selesai, baru mereka berani mendekat untuk menjemput Elang atau ular-ular berbisa yang terbinasa dan terapung di permukaan laut. Chiu Jing pernah mendengar 30 tahun yang lalu, Tai Lixin Mo Set Tianto berada di Tibet, berkomplot dengan 6MYAO, tiga siluman dari barat, sesudah. 6MYAO terbinasa di tangan Leng Bwe Hong, kernudian Set Tianto pun diusir Leng Bwe Hong dari daerah barat. Setelah terusir, Set Tianto bergabung kembali dengan saudara tuanya Set Tian Ji yang mengembara di daerah timur laut dan kemudian mereka bersarang di Niao Eng Tu, baka Tian San Chit Kiam. Seorang aneh lainnya Ho Leong Chun Chia atau si penakluk naga. Sesuai namanya, ia pandai menaklukkan ular, maka mengasingkan diri di Cho A Tu, ia mengikat persaudaraan dengan Xiang Mo, si iblis kembar itu. Selamanya Ho Leong Chun Chia tinggal di pulau Cho A Tu dan tidak pernah keluar pulau, oleh karena itu, sampai di mana ilmu silatnya tiada orang tahu. Sebaliknya Pepi Sin Mo Set Tian Ji dan Tai Lixin Mo Set Tianto tiap dua tahun sekali berkeliling mengembara dan banyak terbuat sewenang-wenang, banyak menanam dendam dengan para jago dunia persilatan. Belasan tahun yang lalu, tiba-tiba Xiang Mo menghilang tiada kabar beritanya dan tak pernah nongol lagi di kalangan Kang Ngau, ada yang bilang mereka menemukan lawan tangguh dan kena dikalahkan, maka bersembunyi kembali ke sarang mereka di Niao Eng Tu untuk meyakinkan lebih dalam ilmu silat. Kabar itu entah betul atau tidak, tapi para jago dunia persilatan pun tak berani coba mengeluruk ke sarang mereka di Niao Eng Tu. Tidak dinyana tidak tersangka, kini mereka muncul di atas Tai Heng San. Munculnya mereka yang mendadak memang bukan tiada sehab. Kiranya mereka pun, termasuk tetamu agung yang dapat dibeli oleh si Hong Chu In Cheng dengan harga tidak sedikit. Si Hong Chu telah memerintahkan seorang lama berilmu silat tinggi, dengan pakaian istimewaan tiga seracun yang tebal, sampai matu kepala pun dikerudungi topi baja berkaca yang hanya tampak biji matanya saja, membekal pula obat pemunah racun dari istana untuk berjaga-jaga kalau dipagut tular atau dicakar Niao Eng. Lebih dulu yang dikunjungi adalah Hok Liyong Chun Chia, tapi bagaimanapun Hok Liyong Chun Chia tidak mau keluar dari tempat pengasingannya, barulah kemudian utusan itu menemui siang modi Niao Eng Tu. Dalam pada itu, kedua iblis berhasil meyakinkan ilmu silat mereka yang tunggal hingga matang betul, saking isengnya lantas ingin bergerak. Pikir mereka, dengan kepintaran si Hong Chu telah pasti naik takhta, kalau bisa membantu, ada harapan akan diangkat menjadi koksu, imam negara, hingga nama menjadi termasyur. Kedua iblis itu tidak suka harta benda, tetapi tamak kedudukan tinggi, akhirnya mereka menerima undangan si Hong Chu In Cheng dan diam yang muncul di masyarakat ramai. Si Hong Chu banyak mengumpulkan tokoh kosan dan orang pandai, ia mengetahui kaum pahlawan dari lima provinsi utara tahun ini akan mengadakan perternuan di Tai Hingsan, maka timbul pikirannya hendak sekali lempar jala tertangkap semua, dengan begitu ia hendak unjuk ketangkasan kepada ayah bagindanya dan berbareng pula sebagai langkah pertama untuk perebutan kekuasaan. Sebab itu ia mengirim 300 busu atau jago silat yang telah dikumpulkan itu, diantaranya termasuk ratusan anggota Hiatichu. Yang menguber Chiu Jing adalah sebagian dari Hiatichu itu, sedang bagian besar jagoan lainnya, dipimpin oleh Xiang Mo langsung mengeluruk ke Tai Hingsan, sepanjang jalan mereka banyak melukai pahlawan yang hendak hadir pada pertemuan di atas gunung itu. Pada malam Tiong Chiu, yakni tanggal 15 bulan 8 Imlek, terjadi pertarungan sengit dengan beberapa ratus pahlawan dari lima provinsi utara di atas gunung, diantaranya Tichio Sintan, si tangan besi pelor sakti NIO Tiongeng. Beruntun NIO Tiongeng berhasil membinasakan belasan jagoan pihak lawan, tapi akhirnya ia sendiri terluka oleh cakar Pepi Sin Moset Tianji yang beracun. Dalam pertarungan sengit itu, kaum pahlawan lima provinsi utara terbinasa atau terluka lebih dari separoh, oleh karena itu, dalam beberapa hari ini, yang dijumpai Teng Hiaolan bukan lain adalah tokoh kalangan Kang Ho yang berhasil lolos dari Tai Hingsan itu. Di antaranya Beng Kian Hiong, yang baru saja sampai di kaki gunung sudah mendapat kabar jelek itu, maka lekas balik kembali hingga ia sendiri tidak mengalami sesuatu luka apapun. Sedang NIO Tiongeng terkena cakar Pepi Sin Mosetelah dikejar Teng Tai Jing, murid satu-satunya iblis tua itu bersama begundalnya, dan hampir mengalami malapetaka kalau dua saudara dari Kuantang Si Hiap tidak keburu datang. Kembali pada kedua iblis tadi, sesudah mereka mendapat laporan pendahuluan bahwa Kuantang Si Hiap sudah naik gunung, mereka saling pandang dengan tertawa. Hari ini kalau kita bisa sekaligus merobohkan Kuantang Si Hiap, para pahlawan di utara pasti kuncup dan takluk semua, sesudah itu kita boleh turun ke Kang Lam pula, Kang Lam, sebutan umum daerah di selatan sungai Yangtse, untuk menyapu habis Kang Lam Pat Hiap, delapan pendekar dari Kang Lam, kata Pepi Sin Moset Tianji dengan takabur. Benar, mari kita beri hajaran keras dahulu kepada Kuantang Si Hiap, sahutai Lixin Moset Tianji. Lalu keduanya mengitari lapangan itu sekali lagi. Tiba-tiba Set Tianji menggertak, kemudian ia berjalan menuju ke tempat di mana Teng Hio Lan dan kawan-kawan bersembunyi. Bukan main takut Teng Hio Lan dan Hong Lian Hi, muka mereka pucat dan keringat dingin mengucur. Waktu mereka memandang, ternyata Set Tian Toh berhenti di depan mereka sebelum dekat, sesudah itu kedua tangannya merangkul sepotong batu gunung yang menonjol, terus diangkat. Naik demikian gertaknya. Batu besar itu kena dibetot lepas dari tanah yang melekat. Kalau kedua tangannya tidak punya kekuatan beribukati, tentu barn besar itu tidak akan bisa digoyahkan. Biarpun nyali Teng Li Ia Ulan cukup besar, tak urung ia ketakutan hingga tubuh lemas. Dalam pada itu Hong Lian Hi berdoa dalam hati, dilihatnya sepasang meta pang ing yang kecil gemerdep, air meta sudah membasahi kain lehernya, mungkin karena sumpal di mulutnya terlalu lama dan pernapasannya menjadi sulit. Sambil mengalirkan air meta, ia memandang ibunya, rupanya sedang memohon kasihan sang ibu agar sudi melepas sumpalnya supaya bisa bernapas dengan lega. Sementara itu, setelah membetot batu besar tadi, Setian Toh kembali ke tempatnya semula dan meletakkan batu itu di lapangan rumput. Toh aku, katanya kemudian dengan tertawa kepada saudara tuanya, Coba lihat, batu ini sangat licin dan rata, tepat sekali sebagai meja bundar, biar aku mencari beberapa buah lagi. Baru kini Teng Hio lantau maksud Setian Toh membetot batu besar itu, bukan lain untuk digunakan sebagai meja, cuma tidak tahu untuk apakah meja batu itu. Apakah hendak menjamu tamu? Sesudah berkeliling lagi di lapangan itu, kembali Setian Toh memperoleh lima buah batu besar seperti tadi, jumlah semuanya menjadi enat buah, meja-meja itu diatur dengan baik, empat buah di empat penjuru dan dua buah lainnya di tengah. Cukuplah katanya dengan tersenyum. Lalu ia buka kantong kulit besar yang ia bawa, dikeluarkannya benda dalam kantong itu satu per satu. Melihat benda itu, seketika Hong Lian Hi Ping San. Barang apakah yang Setian Toh keluarkan dari kantong kulitnya? Ternyata bukan lain adalah kepala manusia. Tiap kepala manusia itu sudah direndam air obat, maka keadaannya masih utuh seperti hidup, hanya sudah agak mengerut sedikit. Isi kepala manusia itu sudah dikorek keluar, hanya tinggal kulit membungkus tengkorak kosong saja. Setian Toh letakkan tiap kepala manusia itu di atas meja batu yang dia atur tadi. Tiap meja batu persis tertaruh sebuah kepala. Sementara itu Peti Sin Mo Set Tian Ji sudah melepaskan kantong kulit yang ia bawa. Dalam sekejap bau wangi arak semerbak, kiranya kantong kulit itu berisi penuh arak enak. Kedua, saudara itu lalu menuangkan arak itu ke dalam kepala manusia, batuk kepala di bawah dan bagian leher menghadap ke atas, kemudian diletakkan pula dengan berjajar. Nah, kira beginilah kita nanti menyuguh kuantang si hiap minum arak mereka tertawa dengan bertepuk tangan. Jantung teng hiaulan berdenyut keras melihat Hong Lian He jatuh pingsan, lekas ia memegangnya. Dalam pada itu mendadak ia lihat Hong Lian meskipun mendekam di atas tanah, tapi sikapnya ternyata tidak merasa terkejut oleh pandangan yang luar biasa itu. Hiaulan menjadi heranlah pikir suhengnya ini mengapa mendadak bernyali besar. Sementara itu perlahan-lahan Hong Lian Hisyuman kembali, tetapi pikirannya masih belum jernih. Begitu sadar, segera ia lihat muka pang ing putih pucat, air matu dan keringat mengucur, sedang meronta dengan mulut ternganga. Karena rasa pedih hatinya, dalam keadaan sadar tak sadar ia mencopot kain sumpal di mulut putrinya. Keruan saja segera terdengar pekik tangis pang ing seketika itu juga setian ji berteriak aneh, kedua kakinya menutul dan meloncat naik, laksana burung besar menjulang ke langit mendadak menubruk, sekali mengulur tangan segera ia mencengkeram ke tempat di mana Teng Hiaulan menyembunyikan diri. Sudah tentu Teng Hiaulan tidak tinggal diam. Segenggam Hui Bong yang sudah disiapkan sejak tadi segera ia hamburkan. Dengan jelas terlihat tiap senjata rahasia itu mengenai badan Pat Pisin Mo, tapi anehnya hanya menerbitkan suara gemerincing nyaring, lalu jatuh rontok semuanya. Hui Bong yang mengenai badan musuh seperti mengenai batu saja. Betapa cemas dan kagetnya Hiaulan. Sementara itu bayangan hitam telah menyambar turun dari atas, keraat, terdengar suara hancurnya batu cadas dibarengi lelatu api yang bercipratan. Kiranya daya serangan setian ji tadi terlalu cepat, cengkeramannya mengenai batu gunung besar yang ada di depan Teng Hiaulan, menyusul ia angkat kakinya. Batu besar itu ditendang pergi, dengan biji matanya yang besar melotot, ia pandang Teng Hiaulan bertiga. Siapa kalian? Lekas keluar bentaknya. Pang ing masih terus menangis, kepalanya mendekap di bahu ibunya dan tak berani memandang wajah Pat Pisin Mo yang bengis. Sebenarnya tadi Kong Lian Hi sudah lemas karena takutnya, tetapi kini mendadak tangan kirinya merabah golok dan tangan lain membopong putrinya. Jangan coba menyentuh anakku balasnya membentak dengan galak, wajahnya begitu kering dan sikapnya berani, kasih ibu yang murni seketika menguatkan keberaniannya. Sedikitpun ia tak gentar walaupun berhadapan dengan iblis yang paling bengis. Pat Pisin Mo sedikit tercentang, tanpa terasa ia mundur setindak, kesempatan itu dipergunakan Teng Hiaulan dengan baik, Yuliong pokiamnya secepat kilat bekerjala menusuk muka Set Tianji. Dengan suara heran Set Tianji mengegos tusukan itu. Saat itu juga, Tai Lik Sin Mo Set Tiantoh juga sudah maju, sekali angkat tangan, segera ia menghantam. Jangan celakai dia tiba-tiba Pat Pisin Mo meneriaki saudaranya. Tangan Set Tianji yang sudah dipukulkan itu, di tengah jalan mendadak ia ubah menjadi cengkeraman. Waktu Teng Hiaulan memutar pedangnya dan hendak menusuk lagi, mendadak ia rasakan pergelangan tangannya kesakitan seperti terjepit tanggam dan pedangnya sudah berpindah tangan terebut lawan, ia sendiri pulantas dikempit orang. Dengan membopong Pang Ying, Hong Lian Hi masih berdiri tegak di tempatnya, sementara tangis Pang Ying tidak menjadi reda, bahkan bertambah keras, terpaksa Hong Lian Hi kembalikan golok ke dalam sarung, kemudian ia mengusap dan menimang putrinya, Mesti kaku, jangan takut, tidurlah. Besok ibu belikan gula-gula dan bawa kau naik gunung menangkap burung. Demikian ia meninabobokan anaknya. Suara tangisan dan lagu timangan itu membuat Pepi Sin Mo Set Tian Ji merasa sebal dan hilang sabar, ia mengulur tangan menjam beret. Hong Lian Hi jadi beringas, matanya melotot, sinar matanya tajam laksana duri sehingga Set Tian Ji memalingkan muka menghindari pandangan luar biasa itu, tetapi tangannya masih terus menuju sasaran. Ketika ia menarik kembali tangannya, Pang Ing sudah berpindah ke dalam cengkeramannya. Teruslah menangis bentak Set Tian Ji sambil mengangkat Pang Ing, bermaksud membanting darah cilik itu ke atas batu gunung. Karena terlalu letih menangis sekian lama, tiba-tiba Pang Ing berhenti menangis, waktu tubuhnya diangkat Set Tian Ji ke atas dan hendak diayunkan, ia merasa senang karena dikira sedang diajak Guyon lamalah tertawa mendadak. Saat itu Set Tian Ji tepat muka berhadapan muka dengan si darah cilik, sudah tentu tertawa manis si kecil itu tertampak olehnya dengan jelas, melihat itu, tanpa terasa hawa napsu membunuh yang tadinya meluap tiba-tiba hilang buyar dan tangannya yang sudah diangkat ke atas perlahan-lahan diturunkan kembali. Kembali Pang Ing memperlihatkan tawanya yang manis hingga dekik atau suyan di pipi kirinya tertampak jelas. Tiba-tiba Set Tian Ji merasa si darah cilik di tangannya itu sangat menyenangkan dan menarik, walaupun biasanya ia membunuh orang seperti menyembelih ayam, tapi kini ternyata ia tak sanggup turun tangan. La sendiri pun terheran-heran, bagaimana ia bisa tertarik oleh si kecil itu. Akhirnya ia balik anak itu dan digendongnya di belakang punggung. Ha, rupanya ada jodoh katanya kemudian dengan tertawa. Dalam pada itu, Ong Lin yang masih mendekam di antara rumput alang-alang lebat itu, secara merangkak akhirnya berdiri. Siapa kau Set Tian Ji bertanya dengan membentak. Sementara Hong Lian Hi yang kehilangan anaknya menjadi kalap, dengan mati-matian ia menerjang maju. Tapi Set Tian Ji cukup angkat dua jarinya, sekali menutuk, Hong Lian Hi dibikin tak berdaya dan roboh terguling. Kok Suya, harap memandang diriku yang rendah ini dan jangan mencelakai dia. Tiba-tiba Ong Lin memburu Min dan berseru. Dengan mata membelalak Set Tian Ji memandangnya, lapat-lapat agaknya ia mengenali orang. Sementara itu Lui Heim sudah maju ke dekatnya dan membisiki, orang ini bernama Ong Ling, kita yang perintahkan dia mematah-matai rumah keluarga Pang. Kiranya Ong Ling yang belajar silat di perguruan Pang Kong Tiau dan dibesarkan bersama Hong Lian Hi di suatu kampung, sudah lama ia menaruh hati terhadap Lian Hi, tak terduga akhirnya Lian Hi dijodohkan dengan Pang Eng Ki, sudah tentu hal itu sangat menjadikan kesal hatinya. Tak lama sesudah ia menamatkan pelajaran, ia pergi ke kota raja dan bekerja pada Piau Hang, perusahaan pengawalan, seringkali dalam percakapan iseng dengan orang, ia bercerita tentang bagaimana gurunya yang berusia masih muda sudah kembali ke kampung halaman, akhirnya sampai di telinga antek si Hong Chu hingga menimbulkan curiga, maka dengan macam-macam tipu akal, setengah dipaksa dan setengah dipancing, akhirnya Hong Ling masuk juga ke dalam komplotan si Hong Chu. Sesudah Hong Ling berada di kota raja, yang dilihatnya seban hari adalah kejayaan dan kemewahan, oleh karena itu lambat laun ia pun memiliki jiwa ingin mewah dan kedudukan, ditambah rindunya pada Hong Lian Hi yang tak pernah kunjung padam, maka akhirnya ia tersesat dan terima menjadi anjing permburu si Hong Chu. Kali ini para jagoan di bawah si Hong Chu dikerahkan dari sarang mereka untuk menumpas para pahlawan dari lima provinsi utara di Tai Hingsan, Chong Kuan atau pemimpin tertinggi Hyat Tichu, Hab Toh, seorang lama dari Tibet, teringat Ong Ling, orang asal Soatang, oleh karena itu lebih dulu Ong Ling diperintahkan menjadi matu-matu ke rumah keluarga Pang dan sekaligus mengawasi gerak-gerik para pahlawan sepanjang jalan. Sebenarnya Hab Toh tak pernah menyangka bahwa Pang Kong Tio menjadi ahli waris Tui Hang Kiam Hoat. Siasatnya mengirim Ong Ling tidak lain hanya satu langkah kebetulan saja sebagai dinas luar kaum Hyat Tichu, tak terduga dengan tepat malah kena sasarannya. Chiu Jing yang selama ini menjadi buronan si Hongya ternyata justru adalah Sukong atau kakek guru Ong Ling. Begitulah sesudah mendengar bisikan Lui Hei Lim, Set Tian Ji menjadi ingat. Oya, baik sekali katanya kemudian dengan bergelak tertawa. Mohon Kok Suya suka menghadiahkan wanita ini pada hamba yang rendah kata Ong Ling sambil bertekuk lutut dan menjura. Metu Set Tian Ji mengerling, ia membatin, orang ini entah orang kepercayaan si Hong Chu atau bukan, biar aku berikan sedikit kebaikan, toh tiada jeleknya. Lalu ia menggerakkan tangannya dan berkata, Lui Hei Lim dan Hei Hao Jiang, kalian bersama Ong Ling boleh menggiring wanita ini kembali ke kota Reja Daulu agar tidak menjadi beban rintangan di sini. Hong Lian Hi yang sedang mencurahkan seluruh perhatian terhadap putrinya, belum sadar akan bahaya yang menimpa dirinya, sebaliknya walaupun Teng Hiaolan kena dikempit Set Tian Toh hingga tak bisa berkutik, dengan suara kerasia mencaci maki. Set Tian Toh segera menutup hiatu yang membuat bisu hingga Teng Hiaolan terpaksa bungkam. Mendengar suara caci maki Teng Hiaolan, baru Hong Lian Hei mengetahui bahwa Ong Ling ternyata adalah manusia rendah, penghianat yang sudah kehilangan budi pekertinya. Ong Ling, Kong Kong menganggap kau seperti putra sendiri, sebaliknya kau begini keji terhadap kami ibu dan anak, kau ini manusia atau binatang dengan pedas siapun mendamprat. Tapi Ong Ling malah mendekatinya. Saking gemasnya Hong Lian Him ludahinya hingga membuat paras muka Ong Ling berlumuran air ludah. Dengan lengan bajunya Ong Ling membersihkan dan masih juga mengunjuk senyuman yang tak kenal malu. Himu Ai, putrimu masih berada di tangan musuh, jangan kau coba berkepala batu, ia berbisik di pinggir pelinga Hong Lian Hei. Urusan sudah telanjur begini, paling baik kalau kau ikut aku ke kota raja, kemudian kita berdaya menolong kembali Titli, keponakan perempuan. Hal ini hendaklah kau pikirkan baik-baik. Tergerak juga hati Kong Lian Hei, maka ia tidak melanjutkan caciannya lagi. Set Tian Toh kemudian melepaskan tutukannya tadi, sedang Louis Heim dan Hek Hao Ji yang segera maju menelikung kedua tangan Hong Lian Hei dan diikat kencang, sesudah itu baru diserahkan pada Ong Ling sambil berkata, ini, bawalah kau punya susu. Hao Ji yang, jika kau bertemu Tai Jing, suruh dia kembali ke kota raja daulu pesan Set Tian Ji. Teng Tai Jing adalah murid Pepi Sin Moset Tian Ji dan Hek Hao Ji yang ialah murid Tai Lik Sin Moset Tian Toh, tetapi Hek Hao Ji yang lebih belakangan berguru dan juga bakatnya kurang, maka soal ilmu silat masih selisih jauh dibanding Teng Tai Jing. Dengan metu kepala sendiri, Teng Hiao Lan hanya bisa memandang Hong Lian Hei digiring pergi oleh Ong Ling, ia gusar sekali dan gemas, tetapi sepatah kata pun tak bisa bersuara, maka terpaksa hanya mengertak gigi saja. Sesudah menangis, mungkin terlalu letih, Pang Ing tidurnya nyak di gendongan Set Tian Ji. Sudah tentu ia belum mengerti kalau ibunya tertangkap musuh. Set Tian Toh pun meneliti sejenak si kecil Pang Ing, agaknya ia pun tertarik dan merasa senang terhadap si darah cilik itu. Mendadak ia gabrukan Teng Hiao Lan dari kempitannya, kemudian dengan kedua tangannya ia meraba raut muka dan kepala Pang Ing. Sudahlah, tak usah kau rabah, anak ini memang dikodratkan belajar silat sejak lahir ujar Set Tian Ji yang mengetahui maksud saudaranya. Set Tian Toh melepaskan Pang Ing dan menarik bangun Teng Hiao Lan. Dengan meta mendelik, Teng Hiao Lan pelototi iblis itu. Ehem, bocah ini tampaknya tidak takut mati kata Set Tian Toh dengan tertawa. Kemudian ia mengangkat pedang Ye Uliong Kiam yang direbutnya dan disentil. Sekonyong-konyong ia bersuit aneh, pedang itu lantas diputar, di mana ujung pedang mengenai batu pegunungan, di situ juga remukan batu segera beterbangan. Ye Uliong Kiam ternyata tak mengecewakan serunya dengan hersiul panjang. Sesudah itu ia berpaling, lalu melepaskan tutukan Teng Hiao Lan dan bertanya dengan suara bengis, Leng Bwe Hang pernah apa denganmu? Kiranya kau pun kenal nama Tai Su Cho Sahut Hiao Lan dengan bangga. Set Tian Toh menyentil pula Ye Uliong Kiam beberapa kali. Kau bocah ini, kepala batu juga katanya dengan tertawa. Dingin, mendadak ia pegang pundak Teng Hiao Lan, segeranya hendak meremukan pipekut di pundaknya. Tahan dulu tiba-tiba Set Tian Ji berseru, lalu ia mendekati Teng Hiao Ion dan mengamat amatinya. Kita justru kekurangan murid berbakat seperti ini katanya kemudian. Kiranya siang mo yang telah malang melintang selama hidup, hingga kini belum menemukan murid yang memuaskan dan berbakat, lebih-lebih Set Tian Toh, murid satu-satunya, Hek Hiao Jiang, ternyata tak mampu menahan sekali serangan si Hwasyo gemuk, begitu bertemu musuh, sudah tersemprot buta sebelah matanya yang kiri. Kini mendengar saudaranya memuji Hiao Lan, tiba-tiba hatinya jadi tertarik. Kalau bisa menerima anak murid Leng Bwe Hang tingkat keempat sebagai murid, bukan saja bisa mewarisi ilmu silatku yang tunggal, bahkan hal ini merupakan suatu kebanggaan juga di kalangan Kang Ngong, begitu pikirnya. Maka wajahnya lantas menjadi ramah dan tenang, ia kembalikan Ye Uliong Kiam ke sarungnya yang masih tetap menggantung di pinggang Teng Hiao Lan. Tai Su Comu sudah lama mati di Tian San, umpama belum mati, ia pun bukan tandingan kami bersaudara, Set Tian Toh membujuk dengan lemah lembut. Lebih baik KAU masuk ke pintu perguruan kami saja, tanggung kau akan mendapatkan pelajaran silat yang tiada taranya. Aku tidak sudi menjadi murid musahu Teng Hiao Lan dengan gusar. Sudah tentu jawaban itu membuat Set Tian Toh menjadi murka, selagi ia hendak mengumbar amarahnya, mendadak dari kejauhan terdengar suara suitan saling sahut dan mengema di angkasa. Kuan Tang Si Hiap telah datang kata Set Tian Ji. Baiklah, soal menerima murid ditunda sampai nanti ujar Set Tian Toh. Sesudah itu kembali ia menutup Teng Hiao Lan dan membuat Kaku tak berkutik, kemudian ditaruhnya di tempat luang yang terapit dua batu besar, lalu ia berkata padanya, kau boleh rebah saja di sini untuk menyaksikan kepandayan kami. Mengenai Kuan Tang Si Hiap, setelah mereka mengobrak abrik markas Siat Ticu yang didirikan di Tai Hingsan, lalu mereka turun ke bawah. Saat mereka mendengar suitan aneh Siang Mo yang menusuk telinga dan mendebarkan hati, mereka kembali ke tempat tadi. Sampai di lapangan itu, tiba-tiba mereka menampak dua orang tua berbaju kain kasar sedang duduk di samping dua reja batu bagian tengah. Di sekitar mereka berjajar empat meja batu yang penuh dengan kepala manusia, pemandangan ini cukup membuat Bulu Kuduk berdiri. Hi, apakah kalian berdua adalah Sin Mo Siang Lo? Permainan apakah yang sedang kalian pertontonkan bentak Hian Hang Tu Tiang, tertua dari Kuan Tang Si Hiap? Setelah ditanya baru Pepi Sin Mo berdiri perlahan-lahan. Si Hiap datang dari tempat jauh, maafkan kami tak menyambut dengan baik, kami berdua saudara telah menyediakan sedikit arak tawar untuk menyambut kedatangan kalian katanya kemudian dengan tertawa seram. Malah kami telah mengajak beberapa teman untuk menemani Si Hiap sambung Set Tianto sambil menuding ke atas meja. Tan Go Anpa berseru kaget. Kepala manusia yang ditaruh di atas meja itu, meskipun diletakkan terbalik, tetapi coraknya masih utuh seperti hidup, maka begitu melihat, segera dapat mengenalinya, diantaranya ternyata banyak yang menjadi sahabat baiknya. Hian Hang Tu Tiang, silakan duduk di tempat pertama ini kata Set Tianti dengan hormat sambil membungkuk. Di tempat itu ada Ngo H.O.U.Tumakun yang mengiringi, Long Go Atta Isu silakan duduk di tempat kedua, di situ terdapat Kim Ji Ho Chi Eng Leong dan Tamu Agung yang mengiringi, sedang Li Usam Ko silakan duduk di meja sebelah barat sana ditemani H.O.U.B.W.E. Kun Cho N.Y.O.C.E.an Piu dan akhirnya Tan Si Ko silakan duduk di meja sebelah timur, di Ichempat itu telah menanti Ye Ite Go At Lun Ho Asipe sebagai pengiring. Silakan, silakan duduk dan mari minum bersama. Nama-nama seperti Makun, Chi Eng Leong, N.Y.O.C.E.an Piu, Iro Asipe dan kawan-kawan yang disebut tadi, semuanya termasuk orang gagah di lima provinsi utara yang tersohor, masing-masing terkenal dengan senjata yang istimewa, keempatnya pun termasuk sahabat baik Kwan Tang Si Hiap. Tak terduga, hari ini mereka itu celaka di tangan kedua iblis ini, bahkan kepala mereka dipenggal dan dipakai sebagai alat pengisi arak untuk menyuguh si Hiap. Di antara keempat pendekar itu, Tan Go An Pa yang pertama tak tahan, ia naik darah, dengan metu mendelik segera hendak urnbar kemurkaan, namun Hian Hang Tot yang keburu mencegah dan memberi tanda dengan tongkatnya agar sementara bersabar. Sesudah itu Hian Hang menduduki tempat pertama sebagaimana ditunjuk tadi, akan tetapi lebih dulu ia masukkan kepala makun ke dalam kantong kulitnya sambil berkata sendiri, aku tidak berani terima matu aku menjadi pengiring. Sesudah itu Long Goat Kaisu pun meniru Kera yang sama, ia pun menyusul duduk di tempat kedua dan menyimpan kepala Cieng Leong. Perbuatan itu segera dimengerti oleh Liu Sian Gai dan Tan Go An Pa, mereka tahu bahwa maksud Sang To Aku adalah jika harus terjadi pertarungan sengit yang susah dilakukan, maka simpan dahulu kepala sahabat lama supaya tidak ikut dihancur leburkan. Maka mereka pun meniru dan menduduki tempatnya masing-masing, lalu memasukkan kepala N.I.O. Cian Piu dan Hoa Si Pek ke dalam kantong kulit mereka. Haha, kuantang si hiap memang manusia periang, mari silakan keringkan tiga cawan dahulu baru kemudian bicara urusan penting, dengan gelak tertawa Pepi Sin Mo berkata. Berbareng Set Tianto menuang arak yang mereka bawa ke dalam tiga buah tengkorak kepala manusia, terus diminum hingga kering, akhirnya ia lemparkan kepala itu ke dalam jurang. Jika kedua iblis itu bergelak tertawa sambil minum arak, maka kuantang si hiap masih tetap duduk saja. Kuantang si hiap, silakan minum ajak Tai Lik Sin Mo dengan berteriak. Ada arak tanpa sayur agaknya kurang lengkap kata Hian Hang Totiang dengan dingin. Biar pintu, imam miskin, menyuguh makanan enak yang kuambil dari pihak kalian berdua. Siang Mo tidak paham apa yang dimaksud, tapi waktu menegas, tertampak Hian Hang mengebas lengan bajunya yang lebar, beruntun berpasang-pasang daun kuping manusia yang masih berdarah segar melayang ke depan. Daun-daun kuping itu hasil irisannya di Tai Hingsan tadi, sedikitnya ada beberapa puluh pasang, diantaranya termasuk daun kuping Liong Bok Kong dan Lui Heim. Belum ada setengah hari Hian Hang Totiang sampai di Tai Hingsan, ia sudah berhasil titik mengiris begitu banyak daun kuping jagoan kerajaan, kiam hoatnya yang lihai dan cepat itu mau tak mau mengejutkan kedua iblis itu. Ha, satu kepala lawan sepasang kuping, masih tetap arah kelebih banyak daripada sayur kata Tai Lik Sin Mo menyeringai. Kalau kalian merasa masih kurang, nanti pincel boleh tambahi pula, sahut Hian Hang dengan tidak kalah angkuhnya. Tidak perlu kita adu mulut, kata Pepi Sin Mo dengan suara tertawanya yang aneh. Kalian datang dari jauh, jika tidak mencela arak yang bening ini, mari silakan membasai tenggorokan dulu. Sesudah itu, sekali teguk ia habiskan arak yang terisi dalam sebuah tengkorak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berseru, kepala manusia sebagai cawan, minum habis darah musuh. Tangoanpa menjadi gusar, ia bangkit berdiri. Tetapi Tai Lik Sin Mo sudah mendahulunya melompat ke depan, sekali angkat, segera meja batu di depannya disurung ke arah Tangoanpa. Tansiko apakah bermaksud mengundurkan diri serunya tertawa mengejek? Tak boleh, tak boleh jadi, harus keringkan dulu beberapa cawan. Tentu Tangoanpa tidak mandah dihina mentah-mentah, kedua tangannya menahan meja batu yang disurungkan kepadanya itu, segera pula ia dorong kembali. Silakan minum mendadak terdengar setian toh membentak, Tangoanpa merasa angin santar menyerang ke depan dadanya, meja batu tadi kembali disurungkan pula kepadanya, maka lekas ia curahkan perhatian dan mengumpulkan tenaga. Ia unjuk ke tangkasannya, dengan kedua tangan ia menahan, berbareng menggeser ke samping. Ilmu guakang kedua orang sudah mencapai puncak kemahiran dan bertenaga besar luar biasa, dengan mengeluarkan tenaga berbareng tadi, sekonyong-konyong terdengar suara keras bergemuruh, meja batu itu retak menjadi beberapa potong kecil dan bertebaran. Tangoanpa kena tergetar mundur beberapa tindak, kedua tangannya terasa kaku linu, sedang setian toh tetap berdiri tegak di antara batu kerikil yang bertebaran laksana hujan sambil tertawa tergelak. Dengan mengadu tenaga tadi, tampak sepintas keduanya tiada yang terluka, tetapi sebenarnya Tangoanpa sudah mengalami kekalahan tenaga dalam, ketangkasan Tan Chiang Kepi, tangan tunggal membelah pilar, kini harus terjungkal di tangan Tai Lixinmo. Melihat saudara muda mereka kecundang, Hian Hong dan Longgo Atsian Su masih tetap duduk tak bergerak, tidak demikian dengan Ban Li Tui Hong, si pemburu angin berpuluh ribu li, liusian gai, ia tak sabar lagi, segera berdiri. Mendadak terdengar Pepi Sinmo bersiul panjang aneh, dengan membawa dua buah kepala manusia, ia melayang ke arah liusian gai sambil membentak, liusamko, silakan minum. liusian gai tidak tinggal diam, dengan sebelah tangan ia tekan meja batu, tubuhnya lantas mengapung ke atas, ia berjumpalitan sekali di udara untuk kemudian turun kembali ke tengah, lapangan, kedua orang saling menyerempet lewat, tangan liusian gai juga memegang dua buah kepala manusia. Silakan tuan rumah minum arak dulu, ia pun balas membentak. Berbareng dua kepala yang berada di tangannya dilempar ke depan, sementara itu kedua kepala yang setian ji lemparkan tadi pun melayang tiba, dua pasang kepala berganti tempat, berbareng sampai di tangan masing-masing, arak di dalamnya setetes pun tidak tercecer, kedua orang melompat ke samping, kemudian saling mi mandang pula. Ginkang Patpi Sinmo sebenarnya sudah sampai puncak kesempurnaan, tetapi liusian gai berjuluk Banli Tui Hong, pengejar angin berpuluh ribu li, sesuai dengan nama julukannya, ginkangnya masih lebih tinggi setingkat daripada lawan dalam pergeseran tempat tadi, setian ji bergerak lebih dulu dan liusian gai melayang belakangan, keduanya bersamaan sampai di tengah lapangan, terns menyerempet lewat, terang liusian gai lebih hunggul sedikit. Setian ji melatih kepandaian luar dalam, ilmu silatnya luar biasa, justru dalam percobaan adu ginkang ternyata dikalahkan, keraan mukanya merah jengah, namun ia masih tidak berhenti sampai di situ saja, dengan menyangking dua buah kepala di tangan, ia berjalan menuju si yau milik, si buddha tertawa, yang menjadi sasarannya. Dengan hormat aku menyuguh sedikit arak pada longgoat taisu seraset tian ji. Dengan tertawa tergelak, si hwasyo gemuk itu pun tidak songkan, ia sambut kepala manusia yang dilontarkan kepadanya dan semua arak yang terisi di dalamnya dihirup kering sekaligus, kemudian sekonyong-konyong ia menyemprot, arus arak yang disemburkan beterbangan menuju musuh. Agaknya peti sin mo sudah tahu longgoat si yansu memiliki kepandayan istimewa itu, maka sebelumnya ia sudah siap sedia, ia berlaku waspada, begitu kepala ia lemparkan, segera pula orangnya mengejut naik ke atas hingga arus arak tadi menyambar lewat di bawah kakinya, setetes pun tidak terciprat. Dalam pada itu tai liksin mo dengan langkah lebar telah maju pula, longgoat hwasyo tertawa ngakat, tenggorokannya masih berbunyi kelurukan. Silakan kau minum juga serunya pada set tian toh, mulutnya yang lebar terbuka, arus arak segera disemburkan pula laksana hujan. Semula set tian toh mengira arak di dalam mulut lawan sudah habis, maka ia tidak berjaga sebelumnya, kini tiba-tiba dari depan selapis kabut remang-remang menyambar dengan cepat, lekas ia lindungi matanya dengan tangan, hujan arak itu hanya mengenai tubuhnya, kain bajunya tersusup hingga berlubang kecil seperti sarang tawon. Kalau hanya jago silat biasa yang terkena butiran arak tadi pasti tak tahan karena rasanya seperti terkena peluru timah. Tapi lain dengan set tian toh, karena ia sudah terlatih sedemikian rupa, laksana tulang baja dan kulit tembaga, tersemprot oleh arak tadi, tidak lebih seperti terkena gigitan semut atau terantup nyamuk saja. Dan tentu pula ia tidak mandah dirinya dihina begitu saja. Dengan satu bentakan segera ia terjangsi hwasyo gemuk. Kembali pada peti sinmo, sesudah menghindarkan semuran arak, ia melayang lewat di atas kepala longgoat siansu dan menancapkan kaki di depan hian hang to jin. Hian hang to tiang, silakan minum baru sempat ia berkata begitu, mendadak hian hang angkat tongkatnya mengetok ke meja batu terus dijungkirkan. Mana ada kera menyuguh arak begini bentak hian hang dan pedang di tangan kanan berbareng menusuk. Dengan suitan aneh, setian ji bergerak dengan sebat, tubuhnya terombang ambing menurut gaya serangan pedang hian hang to jin, dalam sekejap ia telah menghindarkan tujuh-delapan serangan berbahaya. Dalam pada itu pang ing yang berada di gendungan set hian ji telah mendusin karena terkejut, sekonyong-konyong bocah itu menangis pula. Hian hang to jin punya lopi hang kiam hoat, ilmu pedang dengan serangan serabutan seperti sambaran angin, sebenarnya sangat liai, beruntun ia memberi beberapa kali serangan, tapi ujung baju pepi sin mo ternyata tak bisa disenggolnya. Kini mendadak nampak bayi yang berada dalam gendungan lawan berpekik tangis, tanpa terasa ia agak merandek. Karena melengnya itu, cepat setian ji njot tubuh dan melayang ke atas, sepuluh jarinya menjulur berbareng, segera ia mencakar kepala hian hang to jin. Gerak serangan ini cepat luar biasa, waktu hian hang berkelit, dengan menggendong bayi di gigirnya, punggung, sepian ji ternyata sanggup berkisar walaupun tubuh terapung di udara, laksana burung terbang saja segera ia menjam bret. Pedang hian hang yang ditusukan tadi masih belum sempat ditarik kembali, oleh karena itu ia ayun tongkat di tangan kiri untuk menangkis, tapi malah kena dipegang lawan. Lekas hian hang putar pedangnya membalik, namun taurung ia sudah tertarik hingga bergeser beberapa langkah ke depan dan tangan musuh masih tetap menyelonong menyambar mukanya. Secepat kilat hian hang berkerut ke belakang dan mendoyongkan kepala untuk menghindarkan cekaran musuh. Dalam sekejap itu, tiba-tiba dari samping, sesosok bayangan hitam laksana terbang menyambar datang. Terdengar setian ji bersuit aneh dan serangannya tiba-tiba menjadi kendur, sedang hian hang agak terhuyung-huyung, maka setian ji dengan cepat melayang pergi. Orang yang mendadak menerjang datang itu bukan lain ialah ban li tuwi hang liusian gai. Tadi waktu melihat toa konya terkurung serangan lawan, mau tidak mau ia menjadi keder, karena hal itu selamanya belum pernah terjadi. Dengan ginkangnya yang sudah sempurna, segera ia menerjang maju untuk menolong. Setian ji telah kalah sejurus dalam hal ginkang, hal ini dianggap sebagai penghinaan yang belum pernah ia alami, oleh sebab itu terhadap liusian gai ia rada demdam. Kini, nampak musuhnya ini berani menghadang, segera ia lepaskan hian hang dan berbalik mencecar ban li tuwi hang liusian gai. Liusian gai yang sekonyong-konyong menubruk maju tadi, dengan sepuluh cincin baja di tangannya segera mengeperuk kepala musuh. Tak terduga, mendadak setian ji mengulur kedua tangan, dari sepuluh jarinya tiba-tiba terjulur keluar kuku sepanjang beberapa senti. Waktu kuku beradu dengan cincin baja, segera terbit suara gemerincing.